Cersil api di bukit menoreh jelit 343. Dengan demikian, maka rasa-rasanya Kicitrajati dan keluarga menjadi agak tergesa-gesa. Setelah membayar harga minuman dan makanan, maka mereka pun meninggalkan perempuan tua penjual makanan itu. Anak muda itu masih saja menyertai Kicitrajati sekeluarga. Namun anak muda itu pun kemudian berkata, sebaiknya aku memisahkan diri. Aku banyak dikenal di sini. Meskipun mereka sudah menduga bahwa Paman adalah tamu. Penginapan tempat aku bekerja, tetapi sebaiknya kita berjalan sendiri-sendiri. Bagaimana dengan ceritamu? Besok pagi aku bertugas. Aku akan menceritakan lebih banyak. Terima kasih, Desis Kicitrajati. Demikianlah, maka mereka pun segera berpisah. Anak muda itu berjalan menyusup di antara mereka yang berada di depan pasar. Sementara Kicitrajati dan keluarganya pun berjalan menjauh dari pintu gerbang pasar. Marilah kita kembali ke penginapan, berkata Kicitrajari kemudian. Ketika mereka berjalan lewat simpang tiga tidak jauh dari pasar, mereka melihat tiga orang itu bukan orang kebanyakan. Dua orang yang berdiri beberapa langkah di hadapan mereka. Namun Kicitrajati segera dapat mengenal orang itu, karena orang yang menyapa mereka dengan akrab, Kidemang, Kijagabaya dan Kikebayan nampaknya ingin menghangatkan diri di pasar. Seorang di antara mereka yang berkumis lebat menjawab sambil tertawa pendek, Ah, aku hanya ingin melihat-lihat. Kami baru saja mendapat laporan ada orang berkelahi, di sebelah sana, Kidemang. Dengan suara yang tidak berkesan apa-apa, Kidemang itu menjawab, Ya, sudah ditangani Kijagabaya? Keduanya ditangkap, keduanya mati, sampiyuh? Tidak. Yang satu mati dibunuh lawannya. Yang lain mati di Cekiki Jagabaya. Di Cekiki Jagabaya bertanyalah kepada Kijagabaya. Sebenarnya aku tidak ingin membunuhnya. Aku akan menangkapnya. Tetapi orang itu tidak menolak. Bahkan berusaha melawan. Aku sudah memperingatkannya bahwa perlawanan akan sia-sia. Tetapi ia justru mulai mencoba menusuk perutku. Aku tidak mempunyai pilihan. Aku cekik leharnya. Sampai mati. Baru saja tanganku lekat leharnya. Orang itu sudah mati. Aku sama sekali tidak bermaksud membunuhnya. Orang yang berbicara dengan Kijagabaya dan Kikebayan itu tertawa. Katanya, jari-jari Kijagabaya tajamnya melampaui kuku-kuku burung elang. Jangan memuji. Aku tidak akan memberimu uang kali ini. Orang itu tertawa. Katanya, Kijagabaya, Kijagabaya, Kijagabaya dan Kikebayan berhutang kepadaku. Hutang apa berkata Kijagabaya sampai membelalakan matanya. Sekali pujian. Biasanya sekali pujian aku dapat membeli minuman semangkuk dan sepotong jadah dan sepotong jenang alot. Aku juga ingin mencekikmu pada suatu kali, geram Kijagabaya. Orang itu tertawa saja. Tetapi ia pun melangkah pergi. Kicitrajati dan keluarganya memang tidak berhenti untuk menonton pembicaraan itu. Mereka berjalan terus perlahan-lahan, tetapi mereka mendengar pembicaraan itu dengan jelas. Mereka adalah bebahu kademangan wirasari, desis Kicitrajati. Ya, nampaknya mereka adalah orang-orang yang meyakinkan. Ketika aku pergi ke wirasari sebelumnya, aku belum pernah melihat para bebahu itu, berkata Kicitrajati sambil berjalan kembali ke penginapan. Hanya orang-orang yang meyakinkan sajalah yang pantas untuk ditetapkan menjadi bebahu di daerah seperti ini, berkatanya Kicitrajati. Dengan dipersimpangan seperti wirasari ini memang mempunyai watak yang khusus. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Tanah perdikan menoreh terhitung satu tempat yang ramai pula. Tetapi jauh berbeda dengan wirasari. Demikian pula kademangan sangkal putung. Watak lingkungannya sangat berbeda. Beberapa saat kemudian, mereka telah memasuki pintu regol halaman penginapan. Pintu regol masih terbuka lebar. Beberapa orang masih nampak duduk di serambi yang terang. Yang lain ada yang duduk di pendapa dan perincitan. Anak muda yang bertugas mengangguk hormat. Sampai kemana saja, Paman? Kami melihat-lihat isi pasar itu sebentar, jawab Kicitrajati. Sempat duduk minum-minuman hangat Kicitrajati tertawa. Katanya, ya. Sempat, nah, silahkan beristirahat, Paman. Terima kasih. Kicitrajati itu pun kemudian membawa keluarganya masuk ke pondok kecil yang telah mereka sewa sebagai tempat bermalam. Untuk beberapa lama mereka masih duduk berbincang. Namun ketika kemudian malam menjadi semakin larut, Maka Kicitrajati pun berkata kepada gelagah putih, Bergantian kita berjaga-jaga. Peringatan anak muda, Petugas di penginapan ini di pasar tadi, Perlu mendapat perhatian kita. Ya, ayah. Sekarang, aku sudah mengantuk. Biar aku tidur dulu. Kicitrajati pun menyambung, Sekarang yayarlah ayahmu tidur, Kau berjaga-jaga, Gelagah putih. Nanti lewat lengah malam, Ganti kau yang berjaga-jaga, Ayahmu tidur. Gelagah putih dan raraulan tertawa serentak. Namun Kicitrajati yang telah membaringkan dirinya itu menyahut, Aku tidak mendengar, Karena aku sudah tidur. Kicitrajati pun tertawa pula. Sejenak kemudian, Makanya Cicitrajati dan raraulan pun telah berbaring pula. Ruangan yang tidak ada sekatnya itu memang terasa kurang nyaman. Tetapi bagi mereka berempat sudah cukup memadai. Pondok kecil itu memang lebih tenang daripada bajar padukuhan yang menjadi ribut oleh anak-anak muda yang sedang mabuk. Rasa-rasanya tiap orang telah tertidur di bilik mereka masing-masing serta tidak saling mengganggu. Sementara yang lain tidur, Gelagah putih duduk di bibir amben yang agak besar itu bersandar dinding. Terasa betapa sepinya malam yang semakin lama menjadi semakin dingin. Di tengah malam, Di pendapa penginapan itu telah dibunyikan kentungan dengan irama darah muluk. Tidak terlalu keras. Maksudnya bukan untuk membangunkan orang tidur. Tetapi mereka yang masih terbangun yang ingin tahu ancar-ancar waktu, Akan mendengar suara kentungan yang tidak terlalu keras itu. Satu pelayanan yang baik dari pemilik penginapan, Berkata gelagah putih di dalam hatinya, Kecuali orang-orang yang menginap mengetahui waktu, Rasa-rasanya juga menjadi tenang, Karena petugas penginapan tidak tidur saja. Setidak-tidaknya ada yang bangun untuk mengawasi keadaan. Namun ternyata bahwa malam itu tidak terjadi sesuatu. Gelagah putih sengaja tidak membangunkan Kecitrajati sampai jauh lewat tengah malam. Tetapi di dini hari Kecitrajati bangun sendiri. Ketika ia kemudian bangkit dan duduk di bibir amben, Ia pun bertanya, Kenapa tidak kau bangunkan aku? Yang menyahut tentu adalah Kecitrajati tanpa membuka matanya, Kakang tentu menyesal bahwa Kakang telah terbangun. Hi, kenapa bukan kau yang berjaga-jaga sekarang? Itu tugas laki-laki, sahut Kecitrajati. Tugas kita semua. Di rumah tugasku mencuci pakaian Kecitrajati. Kecitrajati tidak menjawab. Tetapi terdengar Raraulan tertawa tertahan. Ternyata Raraulan terbangun pula karenanya. Gelagah putihlah yang kemudian berbaring dan memejamkan matanya, sementara Kecitrajati bangkit berdiri dan berjalan ke sudut ruangan. Di sudut ruangan itu Kecitrajati duduk di sebuah dingklik kayu yang agak tinggi sambil bersandar dinding. Malam pun kembali menjadi sepi. Sejenak kemudian, gelagah putih pun telah teridur. Demikian pulanya Kecitrajati dan Raraulan telah tidur lagi. Kecitrajati mengerutkan dahinya ketika ia mendengar desir langkah kaki orang. Tidak hanya seorang. Tetapi dua orang. Namun Kecitrajati pun kemudian mendengar dua orang itu berbicara perlahan-lahan. Ternyata mereka adalah petugas penginapan itu yang sedang mengelilingi lingkungan penginapan itu. Demikian kedua orang itu lewat, maka suasana pun kembali menjadi senyap. Tetapi seperti sebelumnya, di dini hari itu pun tidak terjadi sesuatu di penginapan itu. Seperti yang dikatakan oleh anak muda yang bertugas, pada penginapan itu tidak sering terjadi keributan. Para petugas selalu mengatasi keadaan. Pagi-pagi sekali seisi pondok kecil itu sudah bangun. Bergantian mereka pergi ke pakiwan. Ketika matahari terbit, maka mereka sudah siap untuk berjalan-jalan keluar. Aku akan pergi menemui Kidar Marja bersama Gelagah Putih. Rasanya tidak enak jika ia tahu sejak kemarin kita berada di sini, tetapi masih belum menengoknya. Baiklah, Kakang. Aku dan Raraulan akan pergi ke pasar. Mungkin ada yang menarik. Baiklah. Tetapi kalian harus hati-hati. Ayah, berkata Gelagah Putih, untuk kepentingan tugasku, biarlah aku memergunakan nama lain. Wari Galit misalnya. Mulan biar disebut sasi. Jika namaku sendiri disebut dan didengar oleh pengikut Sabalintang, mungkin mereka akan mengetahui bahwa anak Kici Terajati berasal dari tanah Perdikan Menoreh. Baik. Baik. Agaknya itu akan lebih baik bagimu dan Raraulan. Aku nanti akan memperkenalkanmu dengan nama Wari Galit. Aku juga akan menyebut bahwa kau datang bersama istrimu yang bernama Warasasi. Begitu, kan? Ya, Ayah. Baik. Agar tidak ada orang yang menyebut Gelagah Putih di sini, karena Kisah Balintang dan mungkin beberapa orang pengikutnya pernah mendengar namamu di tanah Perdikan Menoreh. Ya, Ayah. Dengan demikian, Sabalintang tahu bahwa aku ada di sini. Ada beberapa kemungkinan terjadi. Setelah Kisah Balintang tahu bahwa aku berada di sini, ia tidak akan datang lagi kemari atau justru ia datang bersama beberapa orang untuk mencekik leherku. Kici Terajati tertawa. Katanya, baik. Baik. Namamu sendiri tidak akan disebut-sebut lagi. Setidak-tidaknya di hadapan orang lain. Demikianlah mereka berempat pun kemudian meninggalkan penginapan untuk tujuan yang berbeda. Ketika mereka berada di halaman, mereka melihat beberapa orang pedagang yang keluar dari penginapan itu pula. Mereka tentu yang mengadakan pertemuan di ruang dalam penginapan itu, Desiski Cicitra Jati. Ya, tetapi tidak banyak. Tentu hanya lingkungan tertutup yang saling mempercayai. Orang-orang yang keluar dari penginapan itu memang tidak saling memperhatikan. Mereka tidak menghiraukan Kicitra. Jati, Nyicitra Jati, gelagah putih, dan raraulan yang melangkah di halaman menuju ke pintu gerbang. Kemana paman anak muda yang kemarin bertugas itulah yang agaknya bertugas pula pagi itu. Kicitra Jati termangu-mangu. Di luar sadarnya ia pun bertanya, Dongengmu belum selesai. Anak muda itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Ya, tetapi bukankah paman akan pergi? Tidak lama. Aku akan segera kembali, Jadi pondok kecil itu kosong sekarang? Ya, kami semuanya pergi. Tetapi arahnya berbeda. Aku dan anakku laki-laki ini akan pergi ke seorang kenalan baik. Sedangkan bibi dan anakku perempuan ini tidak akan pergi ke pasar. Baik, paman. Nanti jika paman kembali ke penginapan, aku akan menemui paman. Tetapi aku tetap ingin berpesan, hati-hatilah dengan keenam orang yang berhubungan dengan kikuda sembada itu. Mudah-mudahan mereka sudah melupakan paman sekeluarga, Jika mereka masih marah, mungkin saja mereka berbuat sesuatu yang tidak disangka-sangka dalam hubungannya dengan kikuda sembada. Kicitra jati mengangguk-angguk. Katanya, Baik. Kami akan berhati-hati. Demikianlah, maka mereka berempat pun segera keluar dari halaman penginapan itu. Tetapi mereka pun segera berpisah. Kicitra inti dan raraulan pun langsung menuju ke pasar. Mereka mengenakan pakaian sebagaimana kebanyakan orang perempuan, sehingga mereka sama sekali tidak menarik perhatian orang-orang yang jalan seiring ataupun yang berpapasan. Beberapa saat kemudian, mereka telah berada di pasar yang ramai. Memang jauh berbeda dengan pasar itu pula yang mereka lihat semalam. Yang pagi itu digelar di pasar itu sebagian besar adalah bahan makanan. Hasil bumi, kain tenun dan barang-barang kerajinan. Di pinggir pasar terdapat tiga kelompok pande besi yang sedang sibuk membuat alat-alat pertanian. Di sisi yang lain terdapat sekelompok penjual sayur-sayuran yang segar. Ikan yang nampaknya baru saja ditangkap malam atau pagi di belumbang, di kali atau di parit-parit. Pasar yang ramai, desis Nyi Citra Jati. Ya, ibu. Nampaknya banyak pula terdapat pedagang dari daerah lain. Mungkin mereka akan mencari dagangan, tetapi ada pula yang menjual dagangan. Nyi Citra Jati mengangguk-angguk. Tetapi terlalu jauh dari pasar itu, terdapat beberapa buah pedati. Di sisi lain terdapat beberapa ekor kuda yang tertambat di patok-patok yang sudah disediakan, ditunggui oleh orang-orang yang memang bertugas untuk itu. Nyi Citra Jati dan Rara Wulan melihat berkeliling pasar itu. Mereka pun kemudian berhenti di tempat para penjual kain tenun menggelar dagangannya. Nampaknya Nyi Citra Jati tertarik pada selembar kain lurik berwarna coklat. Dia matinya kain itu sambil bertanya kepada Rara Wulan, apakah aku pantas memakai kain lurik warna coklat seperti ini? Pantas, ibu. Kulit ibu kuning keputih-putihan. Tentu serasi sekali dengan warna coklat. Hih, siapa yang mengatakan bahwa kulitku kuning keputih-putihan? Jika aku sebut kuning, lalu seperti apakah kulit yang disebut hitam? Rara Wulan tertawa. Namun akhirnya ia menjawab, seperti kulitku. Macam-macam saja kau Wulan, eh, sasi. Tetapi sebaiknya kau juga melihat selembar kain lurik. Yang mana? Yang hijau pupus atau yang hijau tua atau yang mana? Aku tidak membeli, ibu. Bukankah tidak pantas jika ibunya membeli kain baru, anaknya dibelikannya? Ayo, pilih yang mana. Aku masih mempunyai beberapa keping uang. Aku besok saja, ibu. Sekarang ibu sajalah yang membeli. Jika kau tidak mau memilih, aku tidak mau pergi dari sini. Aku akan menunggui kain coklat itu agar tidak dibeli orang lain. Tetapi aku terpaksa memilih kain pula. Rara Wulan termangu-mangu. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Ia pun terpaksa memilih kain pula. Hijau lumut. Nah, aku tidak akan disebut sebagai seorang ibu yang mementingkan diri sendiri, desisnya Citrajati. Namun demikiannya Citrajati membayar harga dua lembar kain, maka dua orang perempuan telah berdiri di samping mereka. Seorang di antara mereka dengan kasar berkata, Pantas, kau berani mendahului kami menyewa bilik di penginapan yang terhitung mahal itu. Agaknya kau memang mempunyai banyak uang. Oh, Citrajati bergeser, marilah. Silahkan ke sana. Aku sudah selesai. Kau telah mendahului aku lagi. Aku tertarik kepada kain berwarna coklat itu. Kenapa kau tidak membeli yang lain saja? Bukankah masih banyak yang lain? Juga yang berwarna coklat. Kau kira aku mau menyamai warna pilihanmu? Nyi Citrajati tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian beringsut meninggalkan penuh jual kain itu. Jika saja aku tidak mendapat pesan dari penunggu penginapan itu untuk menghidari perselisihan, desis Nyi Citrajati. Nampaknya mereka masih marah kepada kita, ibu. Tetapi bukankah tidak perlu dihiraukan lagi? Nyi Citrajati tersenyum sambil mengangguk. Katanya, ya. Kita memang tidak perlu menghiraukan mereka lagi. Dalam pada itu, Nyi Citrajati dan Raraulan masih beberapa saat lamanya berkeliling di pasar itu. Mereka masih melihat-lihat berbagai barang yang menarik. Anyaman bambu yang rumit serta berbagai macam kebayang terbuat dari pandan dengan warnanya yang beraneka. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka rasa-rasanya seluruh isi pasar sudah dilihatnya. Karena itu, maka Nyi Citrajati pun berkata, Marilah. Sasi. Kita sudah lama berada di pasar. Marilah, kita kembali saja ke penginapan. Mari ibu, jawab Raraulan. Keduanya pun kemudian segera keluar dari pintu gerbang pasar yang rasa-rasanya menjadi semakin berjejal. Namun keduanya terkejut ketika kedua orang perempuan yang marah kepada mereka itu, tiba-tiba saja sudah berjalan di sebelah menyebelah mereka. Jangan ribut, berkata seorang di antara mereka, kalian harus ikut bersama kami. Kemana bertanya Nyi Citrajati? Dengar dan ikuti perintah kami, berkata yang lain. Tetapi kami tentu ditunggu oleh suamiku, berkata Nyi Citrajati. Aku tidak peduli, jawab perempuan itu, aku peringatkan sekali lagi, jangan ribut. Kami bukan perempuan kebanyakan. Tetapi kami adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan dari Ki Kuda Sembada. Siapakah Ki Kuda Sembada itu? Kau tidak perlu tahu. Tetapi ia orang peting di Wirasari. Kalian harus ikut bersama kami menghadap Ki Kuda Sembada. Tetapi bukankah kau sedang mencari orang yang bernama Ki Pugut? Kedua orang perempuan itu tertawa. Katanya, kau dengar pernyataan kami di kedai itu. Ya, sudahlah. Ki Kuda Sembada tentu akan bergembira bertemu dengan kau, perempuan muda. Siapa namamu? Rura Wulan tidak segera menjawab, sehingga perempuan yang berjalan di sisinya mengguncang lengannya. Siapa namamu? Hi, kau bertanya kepada ku ya. Aku bertanya kepadamu, nama Kuarasasi. Nama yang baik. Tetapi kenapa Ki Kuda Sembada akan bergembira bertemu dengan aku? Kedua orang perempuan itu tertawa pula. Berkepanjangan hingga beberapa orang yang melihatnya berpaling kepada mereka. Tetapi seorang di antara mereka segera memperingatkan, sekali lagi aku peringatkan. Jangan berbuat sesuatu yang dapat mencelakakan diri kalian berdua. Tetapi kami tidak kenal dengan orang yang bernama Kuda Sembada, berkata Nyi Citra Jati. Anakmu terlalu cantik. Nyi, sahut seorang di antara kedua orang perempuan itu. Nyi, bertanya Nyi Citra Jati, apakah maksudmu, orang yang bernama Kuda Sembada itu menyenangi perempuan cantik? Ya. Jika demikian, jangan anakku. Nyi. Anakku sudah bersuami. Suaminya akan menjadi sangat sedih, jika kau bawa anakku kepada orang yang bernama Kuda Sembada. Jangan takut, Nyi. Anak perempuanmu akan segera dilepaskan. Selambat-lambatnya esok malam. Anakmu akan mendapat uang banyak. Tetapi kau harus menungguinya, karena kau akan dapat bercerita kepada suamimu dan kepada menantumu. Mereka akan dapat mendatangkan keonaran. Namun jika hal itu terjadi, maka umur mereka pun tidak akan sampai esok malam. Nyi. Tetapi aku tidak mau, berkata warasasi. Jangan bodoh. Hanya sampai esok malam kau akan dapat membeli perhiasan apa saja yang kau inginkan. Kalung emas bermata berlian? Subang sebesar pemukul gender? Gelang emas permata? Pokoknya apa saja yang kau inginkan? Aku tidak inginkan apa-apa. Nyui. Aku ingin pulang kepada suamiku. Aku mohon Nyi. Jangan cengeng. Jika kau menangis hingga menarik perhatian orang, maka kau akan kami lecut seperti kerbau. Tetapi kami akan dibawa kemana? Ikut saja kami. Perempuan yang berjalan di sebelah Raraulan telah memegang lengannya dan mengajaknya berjalan lebih cepat. Sekilas Raraulan dan Nyicitrajati melihat anak muda yang bertugas di penginapan semalam. Bukan anak muda yang akan bercerita tentang kisah balintang. Mudah-mudahan ia berbicara kepada kawannya itu, berkata Nyicitrajati di dalam hatinya. Nyicitrajati dan Raraulan harus mengikut kemana kedua orang perempuan itu membawanya. Ketika Raraulan bertanya, apakah kami harus ikut ke penginapan kalian? Diam kau. Kemanapun kalian kami bawa, kalian tidak akan dapat mengelak. Dengan nada cemas Nyicitrajati itu pun berkata, Nyai, aku akan ikut bersama kalian. Tetapi janji, bahwa kami tidak akan kau sakiti. Anakku tidak akan diperlakukan tidak baik dan tetap dihormati. Tetapi jawab perempuan yang berjalan di sebelah Nyicitrajati dengan kasar, jangan banyak bicara. Kau tidak mempunyai pilihan. Kau tidak dapat mengusulkan apa-apa. Kami akan melakukan apa yang ingin kami lakukan. Kau harus menghargai kebebasan orang lain. Aku akan mengoyak mulutmu nanti jika kau masih bicara terus. Nyicitrajati terdiam. Namun dengan demikian Raraulan pun tanggap. Agaknya Nyicitrajati sengaja. Membiarkan dirinya ikut bersama kedua orang perempuan itu. Dengan demikian, Raraulan pun harus menyesuaikan dirinya. Namun Raraulan pun menyadari, bahwa yang mereka lakukan itu sangat berbahaya. Mereka akan dibawa masuk ke kandang singa yang mungkin kelaparan dan menjadi buas serta liar. Tetapi Raraulan meyakini kemampuan Nyicitrajati, sehingga karena itu, maka ia pun berdiam diri saja. Perempuan yang berjalan di sebelah Raraulan masih memegangi lengannya dan mendorongnya berjalan mengikuti arah yang dikehendakinya. Beberapa saat mereka menyusuri jalan ramai di Wirasari. Namun kemudian mereka pun berbelok mengikuti jalan yang lebih kecil, masuk ke dalam lingkungan padukuhan. Namun agaknya padukuhan yang terletak di lingkungan yang ramai itu pun nampak lebih baik dari padukuhan-padukuhan kebanyakan. Jalannya nampak lebar. Dinding halaman pun nampak lebih tertata rapi. Demikian pular golnya. Halaman depan rumah di sebelah menyebelah jalan itu pun nampak rapi pula. Di depan regol sebuah rumah yang berhalaman luas, mereka berhenti. Perempuan yang memegangi lengan Raraulan itu menariknya masuk-memasuki regol halaman rumah yang luas itu. Raraulan memang mencoba untuk meronta. Tetapi tangan perempuan itu terasa mencekam lengannya. Dengan geram perempuan itu berkata, sudah aku peringatkan, jangan berbuat aneh-aneh. Nasibmu akan menjadi semakin buruk. Jika seharusnya kau akan menjadi santapan seorang raja, maka kau akan dilemparkan kepada budak-budaknya yang kotor, kumal dan berpenyakitan. Raraulan tidak melawan lagi. Perempuan yang memegangi lengannya itu pun menyeretnya memasuki regol halaman rumah yang luas itu. Sedangkan perempuan yang satu lagi telah mendorongi citra jati untuk memasuki regol itu pula. Demikian mereka hilang dari jalan padukuhan itu, maka seorang anak muda yang mengawasi mereka, dengan tergesa meninggalkan tempatnya bersembuyi. Sebuah pohon yang besar banyak tumbuh di sepanjang jalan. Terutama pohon gayam. Ketika anak muda itu sampai di penginapan tempatnya bekerja, meskipun ia tidak sedang bertugas, maka diceritakannya apa yang dilihatnya kepada kawan-kawannya. Mereka adalah orang-orang yang menginap di penginapan ini. Seorang petugas yang sudah lebih tua berkata, kita hanya melindungi mereka jika terjadi sesuatu di penginapan ini. Meskipun yang terjadi di luar penginapan, tetapi tentu akan menyangkut nama baik penginapan kita. Dalam persaingan seperti sekarang ini di antara penginapan yang ada, kita harus memberikan pelayanan dan kenyamanan yang sebaik-baiknya. Apakah kita harus mencari mereka? Aku kira, tugas kita tidak akan sampai sedemikian jauhnya. Apalagi jika orang yang membawanya adalah orang yang dilindungi oleh orang-orang berilmu tinggi. Kedua orang perempuan itu tentu perempuan yang marah, karena kedatangan mereka di penginapan ini sudah didahului oleh keluarga kedua orang perempuan yang diculiknya itu. Apakah mereka kemarin juga datang kemari? Ada dua orang perempuan dan empat orang laki-laki, jawab anak muda yang menerima kedatangan Kicitrajati. Namun ia pun berkata, tetapi kau yakin, bahwa kedua orang perempuan yang menginap di sini itu ikut karena terpaksa? Ya, aku melihat gelagat itu. Aku melihat salah seorang perempuan itu mencengkam lengan perempuan muda yang menginap di sini, sedangkan yang lain mendorong perempuan yang lebih tua. Tentu usaha penculikan. Agaknya mereka datang ke wirasari dengan niat buruk. Apa yang harus kita lakukan bertanya yang lebih tua? Kita memang tidak dapat berbuat lebih jauh di luar penginapan ini. Tetapi setidak-tidaknya kita dapat memberitahukan kepada suami perempuan yang lebih tua itu serta anak laki-lakinya. Jika kedua orang perempuan yang menculiknya mendapat perlindungan orang-orang berilmu tinggi, kita tidak dapat berbuat lebih banyak. Kita hanya dapat menganjurkan agar mereka melaporkannya kepada Ki Demang dan Ki Jagabaya. Apakah Ki Demang akan bertindak? Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun berkata, aku juga tidak tahu, apakah Ki Demang akan bertindak? Bahkan aku tidak tahu, persoalan yang manakah yang dianggap penting untuk ditangani dan yang mana yang tidak. Kawannya termangu-mangu sejenak. Namun orang yang lebih muda itu pun berkata, pokoknya kita memberitahukan kepada keluarganya. Dengan demikian kita sudah berusaha membantu mereka. Kau telah melakukan lebih banyak dari yang seharusnya kau lakukan dengan mengikuti mereka dan mengetahui kemana kedua orang perempuan itu dibawa. Anak muda itu mengangguk-angguk. Namun ia kemudian berdesis, tetapi kemana keluarganya itu pergi? Mereka memang pergi ke arah yang berbeda. Kedua orang perempuan itu pergi ke pasar, sedang kedua orang laki-laki itu pergi ke arah lain. Mudah-mudahan keluarganya itu segera kembali. Demikianlah para petugas itu kembali ke tempat mereka masing-masing. Namun anak muda yang akan bercerita itu masih saja gelisah. Jika keluarga kedua perempuan yang diculik itu terlalu lama pergi, maka mungkin sekali mereka terlambat. Mungkin kedua orang perempuan itu telah dibawa ke tempat lain pula. Namun beberapa saat kemudian, kici terajati dan gelagah putih pun telah kembali ke penginapan. Namun mereka temui pondok kecil yang mereka sewa itu masih kosong. Anak muda yang berjanji untuk bercerita itu segera menemui mereka. Ada apa bertanya kici terajati ketika ia melihat wajah anak itu menjadi tegang. Anak muda itu pun segera menceritakan apa yang telah terjadi dengan keluarga mereka. Kedua orang perempuan yang datang bersama mereka. Jadi istri dan anak perempuan itu telah diculik menurut penglihatan kawanku memang demikian. Bukankah tidak ada keluarga paman yang tinggal di sini? Menurut duganku, kedua orang perempuan yang membawa bibi dan anak perempuan paman itu tentu kedua orang perempuan yang marah itu. Tetapi mungkin persoalannya bukan sekedar marah karena penginapan ini. Kemarahan mereka hanyalah sekedar pemicu untuk langkah-langkah berikutnya yang lebih buruk lagi. Tunjukkan, istri dan anakku itu dibawa kemana? Anak muda itu pun segera memberi ancar-ancar sebagaimana dikatakan kawannya yang tidak sedang bertugas. Namun kemudian ia pun berkata, Tetapi hati-hatilah, paman, jika mereka berada di lingkungan orang berilmu tinggi. Ya, karena itu, aku ingin melaporkannya kepada Ki Demang dan Ki Jagabaya yang nampaknya memiliki wibawa yang tinggi di daerah ini. Mudah-mudahan Ki Demang mempedulikan laporan paman. Jika bukan Ki Demang atau Ki Jagabaya, lalu siapa lagi yang akan memberikan perlindungan di daerah ini? Ya, seharusnya memang demikian. Baiklah, sekarang aku akan pergi menemui Ki Demang atau Ki Jagabaya. Anak muda itu pun telah memberikan ancar-ancar pula di mana rumah Ki Demang wirasari. Ketika mereka sampai di rumah Ki Demang, maka Ki Demang sedang duduk di peringgitan rumahnya beserta dua orang bebahu. Tetapi Ki Jagabaya tidak ada di antara mereka. Marilah, Ki Sanak, Ki Demang pun mempersilahkan. Ki Citrajati dan Gelagah Putih pun segera naik dan duduk pula di peringgitan. Maaf, siapakah Ki Sanak berdua? Ki Citrajati pun memperkenalkan diri dan memperkenalkan pula anaknya laki-laki, warigalit. Ki Demang dan para bebahu itu mengangguk-angguk. Dengan kerut dikening Ki Demang pun bertanya, apakah Ki Sanak mempunyai keperluan? Ya, Ki Demang. Kami ingin memberikan laporan, laporan tentang apa? Ki Citrajati pun kemudian menceritakan bahwa istrinya dan anak perempuannya telah diculik orang. Kau yakin? Ya, Ki Demang. Ada saksi yang apat menjelaskan peristiwa ini. Ada saksi? Ya, Ki Demang. Saksi itu akan dapat menunjukkan, kemana istri dan anak perempuanku itu dibawa. Kapan terjadinya? Istri dan anakku pergi ke pasar untuk melihat-lihat. Mereka pulang kira-kira pada wayah pasar Temawon. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kami akan menyelidikinya. Tetapi sayang sekali, kau terlalu lambat melapor, sehingga mungkin istri dan anakmu itu sudah dibawa pergi. Bagaimana jika kita sekarang melihat ke rumah itu? Mungkin mereka masih ada di sana. Aku menunggu Ki Jagabaya. Nanti aku dan Ki Jagabaya akan pergi ke rumah itu. Bukankan itu berarti bahwa kita akan menjadi semakin terlambat? Tetapi aku harus menunggu Ki Jagabaya. Jika kau tadi datang sebelum Ki Jagabaya pergi, mungkin kami akan dapat menangani persoalanmu lebih dahulu. Ki Citra Jati termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Ki Demang, istri dan anak perempuanku itu berada dalam keadaan yang gawat. Bukankah sebaiknya kita pergi ke rumah tempat istri dan anakku disembuyikan? Mungkin mereka sekarang masih ada di sana. Ki sana. Pekerjaanku itu tidak hanya melayani kau dan keluargamu. Ki Jagabaya juga sedang menangani persoalan yang genting. Karena itu, seperti yang aku katakan, jika kau tadi datang lebih dahulu, mungkin persoalanmu yang ditanganinya lebih dahulu. Sekarang, bagaimana dengan Ki Demang? Aku? Maksudmu, aku sendiri terjun untuk mencari istri dan anakmu? Apakah bukan seharusnya demikian? Tugasku tidak hanya menangani persoalan-persoalan yang menyangkut keselamatan, ketenangan dan ketenteraman hidup orang sekademangan. Tetapi aku juga mengurusi bendungan. Jika air tidak sampai ke tanaman padi yang sedang bunting di belak sebelah selatan, maka akan timbul bencana di dua padukuhan. Nah sekarang aku sedang berbicara tentang parit yang pecah tanggulnya. Selain kesejahteraan, aku juga harus menangani semua sisi kehidupan di kademangan ini. Tetapi ini masalah nyawa dua orang perempuan, Ki Demang, berkata Ki Citrajati. Parit itu menyangkut nyawa orang dua padukuhan. Yang ditangani Ki Jagabaya sekarang juga menyangkut nyawa sebuah keluarga yang rumahnya dikepung oleh beberapa orang yang berusaha untuk menumpas keluarga itu. Orang banyak menuduh laki-laki dan perempuan yang tinggal di rumah itu sering memasang tenung untuk membunuh orang lain. Mereka menerima upah untuk melakukan pembunuhan itu. Tetapi ini baru tuduhan. Nah, Ki Jagabaya ada di sana sekarang untuk menyelamatkan keluarga itu. Ki Citrajati menarik nafas dalam-dalam. Nah, bandingkan persoalanmu dengan persoalan yang sekarang ditangani Ki Jagabaya. Jika kau sabar menunggu, kau tunggu Ki Jagabaya di sini. Jika tidak, kau dapat melakukan sendiri untuk menyelamatkan istri dan anakmu itu. Ki Citrajati termenung sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Ki Demang, pada dasarnya aku menunggu Ki Jagabaya. Tetapi rasa-rasanya hatiku tidak dapat tenang tanpa berbuat sesuatu. Karena itu, biarlah aku mencoba mengawasi rumah itu. Nanti aku akan kembali menghubungi Ki Demang dan Ki Jagabaya di sini. Terserah kepadamu. Tetapi jika ada persoalan lain yang harus ditangani oleh Ki Jagabaya, sementara kau belum datang, maka persoalan akan tertunda lagi. Aku hanya sebentar Ki Demang, jawab Ki Citrajati. Ki Citrajati dan gelagah putih pun kemudian minta diri. Demikian mereka keluar dari rumah Ki Demang, Ki Citrajati pun berkata, Aku sudah mengira bahwa penanganannya tentu lamban. Mungkin sore nanti Ki Jagabaya baru selesai. Tetapi langkah mereka terhenti. Beberapa langkah dari regol mereka mendengar seseorang bertepuk tangan. Ternyata salah seorang bebahu yang tadinya duduk bersama Ki Demang. Ki Citrajati dan gelagah putih pun berhenti menunggu bebahu yang menyusul mereka dengan tergesa-gesa. Ki Sanak, berkata bebahu itu, Ki Demang memberikan jalan yang barangkali dapat kau tempuh. Maksud, Ki Demang, ada sekelompok orang yang mungkin dapat membantu Ki Sanak tanpa menunggu Ki Jagabaya. Jadi, apakah aku harus menghubungi mereka bertanya Ki Citrajati dengan nada tinggi? Tetapi karena mereka bukan bebahu kademangan, maka Ki Sanak diminta untuk mengerti bahwa mereka perlu mendapat imbalan sekedarnya. Ki Citrajati menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata dalam nada rendah, Sayang sekali Ki Sanak. Kami tidak mempunyai uang. Jangan terlalu berhemat. Kau menginap di penginapan yang terhitung sewanya mahal. Bukan itu berarti bahwa kau mempunyai uang. Sudah aku perhitungkan. Wangku yang ada, sewa penginapan, makan dan keperluan lain-lain. Wangku tidak tersisa. Kau dapat pindah ke penginapan yang lebih murah, jika saja aku tidak bersama dua orang perempuan, aku merasa dapat menginap di mana saja. Tetapi aku harus menghormati martabat istri dan anakku perempuan. Terserah saja kepadamu. Jika yang martabatnya kau hormati itu tidak kembali kepadamu. Buat apa kau menyewa penginapan mahal? Ki Sanak. Aku akan menunggu ki jaga bayah saja, terserah kepadamu. Aku hanya memberikan satu kemungkinan untuk menyelamatkan istri dan anak perempuan itu. Terima kasih Ki Sanak. Aku percaya bahwa ki jaga bayah akan dapat menanganinya. Rumah yang mereka gunakan untuk menyembuhikan istri dan anakku itu jelas letaknya. Tetapi jangan menyesal dan menyalahkan kami jika kau terlambat menyelamatkan istri dan anak-anakmu. Mudah-mudahan tidak terlambat, Ki Sanak. Bebahu itu memandang kici terajati dengan tajamnya. Dengan nada tinggi ia pun berkata, terserah kepadamu. Aku sudah memberikan jalan terbaik kepadamu. Tetapi agaknya kau lebih sayang kepada uangmu daripada kepada istri dan anakmu. Bukan begitu Ki Sanak. Sudah aku katakan bahwa aku tidak punya uang lagi. Harapanku tertumpah kepada Ki Jagabaya dan Ki Demang. Tanpa berbicara sepatah kata lagi, bebahu itu pun segera masuk kembali ke pintu ragol halaman rumah Ki Demang. Kici terajati dan gelagah putih pun kemudian dengan tergesa-gesa telah pergi ke rumah yang disebut oleh anak muda petugas di penginapan itu. Ibumu dan isterimu akan dapat mengatasi keadaan, berkata Kici terajati. Ya, ayah, jawab gelagah putih. Aku hanya ingin tahu sikap Ki Demang dan para bebahu wirasari. Mereka memang berilmu tinggi. Tetapi aku tidak yakin bahwa mereka benar-benar mengabdi kepada kademangan yang ramai ini. Bahkan melindungi orang-orang yang sedang berada di wirasari ini siapapun mereka. Mereka ternyata sangat mengecewakan, ayah, mereka lebih mengedepankan kepentingan pribadi dari. Pada pengabdian mereka, wirasari dapat membuat mereka menjadi kaya, mereka justru memeras orang-orang yang dalam. Kesulitan. Terutama orang yang dianggap asing. Bukan penghuni kademangan wirasari. Ya, agaknya selama ini mereka memang berhasil. Kici terajati mengangguk-angguk. Katanya, terserahlah. Yang penting, kita temukan ibumu dan isterimu. Kedua orang itu pun kemudian telah menyusuri jalan sebagaimana disebut oleh petugas di penginapan itu. Mereka berbelok melewati sebuah jalan yang melintas di tengah-tengah sebuah padukuhan. Namun padukuhan yang terletak di sebuah kademangan yang ramai itu, nampaknya dihuni oleh orang-orang yang berkecukupan pula. Agaknya mereka mendapat keuntungan dari keramaian pada kademangan mereka. Menurut anak muda itu, kita sudah berada dekat dengan regol halaman rumah tempat ibumu dan isiirimu disembunyikan. Ya, ayah. Anak itu bersembunyi di belakang pohon gayam ini, yang ciri-cirinya sebagaimana dikatakannya. Dekat tikungan, sebuah batu hitam yang besar berada di bawahnya. Pohonnya agak condong ke jalan. Ya, ayah. Nah, sekarang tinggal mengetahui, apakah ibumu dan isterimu masih ada di rumah itu. Bagaimana kita mengetahuinya? Bukankah aku seorang yang pandai bermain rinding? Mungkin ibu mendengarnya dan mengetahui bahwa ayah ada di sini. Tetapi bagaimana kita tahu, bahwa ibu masih ada di rumah itu? Jika saja ibumu mempunyai kesempatan membunyikan rindingnya, ibu juga dapat bermain rinding? Ya, ibumu juga pandai bermain rinding. Tetapi ia tidak begitu suka melakukannya. Tetapi dalam keadaan yang gawat, ia akan bermain sebuah lagu yang ngilangut. Di mana kita akan bermain? Di sini? Bagaimana jika orang-orang yang berada di rumah itu melihat kita? Citra jati termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, kita duduk di atas batu hitam itu di belakang pohon itu. Kita bermain wajar, sebagaimana orang kebanyakan bermain rinding. Tetapi apakah ibu dapat mendengarnya? Kita beri tenaga sedikit saja agar tidak menarik perhatian orang lain. Bahkan mungkin orang berilmu tinggi di rumah itu. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara kicitra jati pun duduk di atas batu hitam yang besar itu membelakangi jalan, sementara gelagah putih berdiri bersandar pohon gayam yang besar itu di arah belakang. Sejenak kemudian terdengar suara rinding yang dibunyikan oleh kicitra jati. Tetapi untuk mencapai jarak pendengaran sampai ke rumah di seberang jalan, maka kicitra jati telah mempergunakan tenaga dalamnya untuk mendorong getar suara rindingnya. Tetapi hanya sebentar saja, sedangkan seterusnya, bunyi rindingnya tidak ubahnya dengan suara rinding yang dibunyikan oleh orang-orang kebanyakan. Ternyata kera itu membawa hasil. Getar yang untuk sesaat didorong oleh tenaga dalam itu, telah sampai ke telinga nyicitra jati dan gelagah putih. Ayahmu ada di sekitar tempat ini, sasi, desis nyicitra jati. Ya, ibu. Tetapi sentuhan suaranya itu tentu terasa pula oleh orang-orang yang berada di ruang dalam. Hanya sesaat yang pendek. Mungkin terasa. Tetapi karena kemudian tidak lagi, mereka tentu tidak menghiraukannya. Apalagi dorongan itu lemah sekali, ibu, desis rara wulan. Ya, sekarang bagaimana kita menjawabnya? Sambil mengangguk-angguk nyicitra jati itu pun menjawab, ya aku kira kita perlu memberitahukan bahwa kita masih berada di sini. Tetapi bagaimana ayah tahu bahwa kita ada di sini? Tentu anak muda petugas di penginapan itu. Agaknya anak muda itu sempat mengikuti kita dan melihat kita dibawa masuk ke tempat ini. Ya, agaknya para petugas di penginapan itu benar-benar bertanggung jawab terhadap orang-orang yang menginap. Tentu saja sejauh kemampuan mereka. Sasi, berkata nyicitra jati, kau juga akan membunyikan rinding sebagaimana ayahmu. Karena jarak kita dengan orang-orang yang berada di ruang dalam itu terlalu dekat, mungkin mereka merasakan getar yang berbeda dari suara rinding itu, sehingga mereka akan segera mengambil tindakan. Tetapi dalam keadaan yang gawat, kita akan membela diri. Ya, ibu. Jika kita berada di sini, sebenarnya kita ingin tahu jalur yang terkait pada orang-orang ini. Ibu juga akan membunyikan rinding? Ya, aku juga dapat bermain rinding seperti ayahmu. Tetapi aku tidak terlalu sering melakukannya, justru terbalik. Apa yang terbalik? Biasanya perempuan yang senang bermain rinding, nyicitra jati tertawa-tertahan. Tetapi sebelum nyicitra jati mengambil rinding yang disimpannya di bawah setagennya, maka pintu bilik itu pun terbuka. Nyicitra jati dan raraulan terkejut, sehingga mereka pun bergeser menjauhi pintu. Dua orang perempuan yang membawa nyicitra jati dan raraulan ke rumah itu memasuki ruangan itu lebih dahulu. Kemudian seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang baik dan rapi dan terbuat dari bahan yang mahal. Di belakang, di luar pintu, beberapa orang laki-laki berdiri termangu-mangu. Nyicitra jati dan raraulan sempat memandangi wajah orang yang berpakaian rapi itu. Wajahnya nampak bersih dan terhitung tampan. Sambil tersenyum ia pun bertanya kepada salah seorang perempuan itu, Inikah perempuan yang bibi maksudkan? Ya, nger. Perempuan ini sangat merindukan angger. Ia datang dari jauh bersama ibunya. Bukankah bibi menjemputnya ke grobogan ya? Bibi agaknya terlalu berlebihan jika mengatakan bahwa anak itu sangat merindukan aku. Bagaimana ia dapat merindukanku jika ia belum pernah melihatku? Memang belum nger. Tetapi ia pernah mendengar nama angger Raden Kuda Sembada. Agaknya perempuan itu telah membayangkan wujud dan sikap angger Kuda Sembada, sehingga setiap saat ia selalu bertanya, kapan ia dapat bertemu dengan Raden Kuda Sembada, sehingga keinginan itu dibawanya ke dalam tidurnya. Beberapa kali ia bermimpi bertemu dengan Raden Kuda Sembada. Raden Kuda Sembada itu tersenyum. Tiba-tiba saja ia bertanya kepada Raraulan, benarkah kata bibi itu? Jawab Raraulan memang mengejutkan. Katanya, bohong. Perempuan itu menculik aku dari pasar Wirasari. Tiba-tiba saja tangan perempuan itu menampar mulut Raraulan sehingga Raraulan itu terdiam. Namun kemudian perempuan itu tersenyum sambil melangkah semakin mendekati Raraulan sehingga tubuhnya hampir melekat. Jangan malu mengakuinya anak manis. Tidak apa-apa. Sebaiknya kau tidak munafik. Jika kau ingin hubungan dengan Raden Kuda Sembada, maka sekarang adalah saatnya. Namun perempuan itu menggeram perlahan, aku bunuh kau. Raraulan tidak menjawab. Mulutnya justru terkatup rapat. Katakan yang sebenarnya. Kau tidak usah malu. Raden Kuda Sembada adalah orang yang baik. Tidak. Aku tidak mau, Raraulan hampir berteriak. Sekali lagi tangan perempuan itu menamparnya. Namun, Raden Kuda Sembada kemudian mencegahnya, tidak usah. Bibi. Bibi tidak usah menyakitinya. Aku senang kepada perempuan yang berani seperti perempuan itu. Aku justru muak menghadapi perempuan yang ketakutan dan membiarkan dirinya terbenam dalam lumpur tanpa perlawanan. Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, apakah Raden berkata sebenarnya? Ya aku senang menangkap kuda liar daripada kuda di kandang. Jika demikian, terserah saja kepada Raden. Baik, Bibi. Aku senang kepada perempuan itu. Nampaknya ia cukup gigih dan berani. Bawa perempuan itu ke Kepuh. Sebelum senja, perempuan itu harus sudah berada di sana. Baik, Raden. Tetapi bukankah kita dapat berbicara sebentar tentang masalah kami? Raden Kuda Sembadat tertawa. Katanya, jangan sekarang. Nanti malam kita berbicara di Kepuh. Atau barangkali lebih baik esok pagi. Jangan ganggu aku sampai malam nanti. Aku akan menangani kuda. Kedua orang perempuan itu tidak berani mendesak. Seorang di antara mereka pun berkata, Baiklah, Raden. Tetapi keikut serataan kami dalam perguruan Kedung Jati merupakan tujuan akhir dari segala laku yang kami jalani sekarang ini. Baik, baik. Tetapi kau jangan menganggap bahwa setelah kalian berada di dalam lingkungan perguruan yang akan menebar dan akhirnya berkuasa di tanah ini, kalian akan langsung sampai ke batas mimpi-mimpi kalian. Kalian justru harus bekerja keras dan barangkali bertaruh segala galanya. Kami tahu itu, Raden. Baiklah. Besok kita akan berbicara lagi. Dua-tiga hari mendatang aku akan pergi. Jika perjalananku beruntung, aku akan bertemu dengan kisah balintang. Raden akan kemana? Raden kuda sembada itu tertawa. Katanya, pertanyaan yang bodoh. Kedua orang perempuan itu tersipu. Terasa wajah mereka menjadi panas. Nah, berkata Raden kuda sembada, aku akan pergi. Bawa perempuan itu ke kepuh. Jangan lupa. Aku senang melihat sikapmu. Aku yakin, ia akan memberikan perlawanan. Kedua orang perempuan itu termangu-mangu sejenak. Sementara Raden kuda sembada tertawa. Selangkah ia maju mendekati Raraulan. Tetapi ketika tangannya terjulur, Raraulan menepisnya. Suara tertawanya berkepanjangan. Namun Raden kuda sembada itu pun kemudian beranjak dari tempatnya sambil berkata, sampai sore nanti dikepuh. Jika kalian sulit mengusai kedua perempuan itu dalam perjalanannya, bawa saja pakai pedati. Ikat tangan dan kakinya dengan tiang-tiang pedati itu. Raden kuda sembada tidak menunggu jawaban. Ia pun segera melangkah ke luar pintu. Beberapa orang laki-laki di luar pintu itu pun menyebab. Namun mereka pun kemudian mengikutinya. Dalam pada itu, di bawah pohon gayam, Kicitrajati dan gelagah putih masih menunggu. Semakin lama mereka pun menjadi semakin gelisah. Mereka mulai mengira bahwa Nicitrajati dan Raraulan telah dibawa pergi oleh orang-orang yang menculiknya. Mereka dapat menolak, desis gelagah putih. Ya, tetapi ibumu itu selalu ingin tahu. Jika saja ibumu dan istermu benar-benar terjerumus ke dalam sarang orang-orang berilmu tinggi, maka mereka akan mengalami kesulitan. Namun keduanya segera berlindung di balik pohon gayam itu ketika beberapa ekor kuda dan penunggangnya keluar dari regol halaman rumah yang sedang mereka awasi itu. Kicitrajati dan gelagah putih menyaksikan beberapa orang berkuda melarikan kuda mereka. Sementara itu, dua orang laki-laki berdiri di depan pintu regol halaman itu. Sejenak kemudian, maka kedua orang laki-laki itu pun telah hilang lagi di balik regol. Dua orang itu adalah dua orang di antara empat orang laki-laki yang berada di kedai bersama-sama dengan kedua orang perempuan itu, berkata gelagah putih. Ya, aku kira ibu dan istrimu masih berada di rumah itu, kita akan menunggu. Kicitrajati pun kemudian kembali duduk di atas batu di bawah pohon gayam itu. Dua orang yang lewat di jalan itu sama sekali tidak menghiraukan mereka yang berada di bawah pohon gayam itu, sebagaimana orang-orang lain yang lewat di jalan itu pula. Sementara itu, perempuan yang membawa rara wulan dan yicitrajati agaknya masih terbakar oleh kemarahannya. Sambil memegangi lehera rawulan, salah seorang di antara kedua orang perempuan itu berkata, Untunglah Raden Kuda Sembada menyelamatkan nyawamu. Ia lebih senang mendapatkan seorang perempuan yang liar daripada seorang penurut. Kalau saja ia menjadi kecewa karena perbuatanmu, maka kau akan aku lempar ke kandang serigala yang kelaparan. Kau akan menyesali dirimu untuk waktu yang panjang, sehingga serigala-serigala itu membunuhmu kelak. Rara wulan tidak menjawab. Nah, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Itu akan menyenangkan Raden Kuda Sembada. Sebentar lagi, kau akan kami bawa dengan pedati ke kepuh. Tidak begitu jauh, tetapi agaknya memang lebih aman membuamu dengan pedati daripada berjalan kaki. Kau akan diikat pada tiang-tiang pedati sepanjang perjalananmu. Rara wulan masih tetap berdiam diri. Perempuan itu pun kemudian melepaskan rara wulan sambil mendorongnya. Namun Kicitrajati sempat menahannya. Kedua orang perempuan itu pun kemudian melangkah keluar, menutup pintu dan menyelaraknya dari luar. Sebenarnya aku ingin merontokkan giginya, berkata rara wulan, ia menyakiti aku. Dua kali ia menampar pipiku. Bersabarlah, berkata Nyi Cicrajati. Apakah kita akan ikut sampai ke kepuh? Nyi Cicrajati termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian. Biarlah aku membunyikan rinding untuk menjawab isyarat ayahmu. Ketika Nyi Cicrajati mengambil rindingnya dari bawah setagennya, maka sekali lagi Nyi Cicrajati dan rara wulan mendengar sekilas suara rinding yang tentu dibunyikan pula oleh Nyi Cicrajati atau oleh gelagah putih. Sejenak kemudian, maka Nyi Cicrajati pun telah membunyikan rindingnya. Lewat lubang-lubang pada dinding bambu, suara rinding Nyi Cicrajati itu memancar keluar. Sekilas, Nyi Cicrajati melepaskan getar suara rindingnya dengan dorongan tenaga dalamnya. Namun kemudian, suara rinding itu pun kembali dalam getar wajarnya. Agaknya suara rinding Nyi Cicrajati itu pun didengar oleh kedua orang perempuan yang membawa mereka masuk ke dalam bilik itu. Untunglah bahwa getar yang menajam sekilas itu tidak mereka hiraukan. Ketika jantung mereka berdesir, hanya sesaat, mereka tidak segera menghubungkan desir di jantung mereka itu dengan suara rinding itu. Salah seorang laki-laki yang ada di rumah itu pun bertanya, Kalian dengar suara rinding itu? Ya. Berasal dari bilik kedua orang perempuan yang harus dibawa ke kepuh itu? Ya. Kenapa tidak kalian hentikan? Mungkin mereka sengaja memberi isyarat kepada keluarganya. Suara rinding itu tidak akan terdengar dari jalan. Kau dengar bahwa suaranya hanya perlahan saja? Meskipun demikian hentikan suara itu. Kedua orang perempuan itu pun segera bangkit. Seorang di antara mereka telah membuka selarak pintu bilik itu. Nyi Cicrajati pun menghentikan permainan rindingnya. Jika kau bunyikan lagi rindingmu, maka aku akan memukulmu dengan selarak pintu ini, geram perempuan yang memegangi selarak pintu itu. Nyi Cicrajati tidak menjawab. Tetapi ia memang menyimpan rindingnya di bawah setagenya. Ketika keduanya keluar dari bilik itu, serta selarak pintunya sudah dipasang lagi, maka Nyi Cicrajati pun berkata, nampaknya mereka tidak mendengar ketika Kicicrajati atau gelagah putih membunyikan rindingnya. Suara yang dapat mencapai tempat ini hanya sekilas pendek, ibu. Agaknya mereka tidak memperhatikannya. Nyi Cicicrajati menarik nafas panjang. Sebenarnya lah isyarat pendek itu dapat ditangkap oleh Kicicrajati dan gelagah putih. Hampir berbareng mereka pun berkata, mereka masih berada di rumah itu. Gelagah putih lah yang kemudian berkata, bukankah kita akan menunggu kesempatan untuk menemui mereka? Ya, kita menunggu kesempatan. Biarlah kita di sini untuk sementara. Dalam pada itu, mereka yang berada di rumah itu pun telah bersiap-siap untuk membawa Raraulan dan Nyi Cicicrajati ke kepuh sebagaimana dikatakan oleh Raden Kuda Sembada. Dua orang laki-laki telah menyiapkan sebuah pedati. Mereka akan merasa lebih aman untuk membawa Raraulan dengan pedati, karena mereka dapat mengikat Raraulan dengan tiang-tiang pedati. Namun agaknya Raraulan dan Nyi Cicicrajati telah sepakat untuk tidak bersedia dibawa ke kepuh. Meskipun Nyi Cicicrajati ingin tahu siapa saja yang berada di kepuh, namun mereka pun memperhitungkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Mungkin ada sekelompok orang-orang berilmu tinggi di kepuh, berkata Nyi Cicicrajati, sehingga kita akan mendapat kesulitan untuk mengatasinya. Meskipun barangkali ayahmu dan suamimu akan mengikuti pedati yang akan membawa kita ke kepuh, tetapi persoalannya memang tidak terlalu sederhana. Ya, ibu, jawab Raraulan. Sebenarnya aku ingin mengetahui apa yang ada di kepuh itu. Tetapi aku tidak boleh sekedar mengikuti keinginan tanpa pertimbangan-pertimbangan nalar. Aku sependapat ibu. Kita melepaskan diri di sini saja, ya. Jika kita mengalami kesulitan, di sini ada ayah dan suamimu. Mereka akan dapat membantu kita. Kita tidak tahu siapa saja yang berada di rumah ini. Tentu tidak hanya kedua orang perempuan itu. Ada beberapa orang laki-laki. Ada yang pernah kita lihat, tetapi ada yang belum. Keduanya pun kemudian tinggal menunggu. Namun rasa-rasanya waktu pun berjalan sangat lamban. Ketika pedati sudah siap di halaman, maka orang-orang yang berada di rumah itu pun sudah siap pula untuk berangkat. Karena itu, maka salah seorang di antara kedua orang perempuan itu pun berkata, Sudah waktunya. Kita siapkan segala sesuatunya. Aku akan membawa kedua orang perempuan itu. Seorang di antaranya akan diikat pada tiang pedati itu. Dalam keadaan yang memaksa perempuan itu dapat berbuat di luar dugaan. Ia memang seorang yang berani. Tetapi untunglah bahwa Raden Kuda Sembada justru menyukainya. Semua sudah siap, jawab seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, pedati pun sudah siap. Tali ijuk juga sudah siap. Gila kau! Buat apa tali ijuk? Bukankah salah seorang dari kedua orang perempuan itu akan diikat? Tetapi tidak dengan tali ijuk. Tali ijuk dapat melukai kulitnya. Raden Kuda Sembada akan dapat menjadi marah kepada kita. Laki-laki bertubuh tinggi besar itu termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya, jadi, kita akan mengikatnya dengan apa? Dengan selendang. Dua atau tiga lembar selendang. Atau lebih. Kedua tangannya akan kita ikat dengan tiang pedati. Mulutnya akan kita sumbat. Jangan menimbulkan kecurigaan di perjalanan. Kita ikat saja tangan dan kakinya. Kita baringkan perempuan itu di dalam pedati. Kalian berdua menungguinya. Agar perempuan itu tidak berteriak-teriak, sumbat saja mulutnya dengan kain. Kedua orang perempuan itu pun kemudian pergi ke bilik yang menutup rapat dan diselarak dari luar. Di dalam bilik itu nyicitra jati dan raraulan duduk menunggu dengan gelisah. Hampir saja mereka kehabisan kesabaran. Namun pada saat-saat raraulan berniat untuk keluar dari bilik itu dengan caranya, terdengar langkah kedua orang perempuan yang pergi ke pintu bilik itu. Jadi kita akan melepaskan diri di sini, bibi. Ya, kita sudah tahu serba sedikit tentang orang yang bernama kuda sembada itu. Jika kita beruntung, maka bukan kita yang akan menelusuri tempatnya, tetapi orang itu akan mencari kita. Nyicitra jati tersenyum. Katanya, ya. Semakin liar seorang perempuan, akan semakin menarik hatinya. Aku harus berhasil memperagakan keliaran itu. Apakah ada gunanya? Di sini tidak ada kuda sembada, tetapi kedua orang perempuan itu dapat menceritrakannya. Jika kita harus bertempur sampai kebatas? Maksudku, jika ternyata keduanya jika berilmu tinggi, sehingga kita tidak mempunyai peluang selain mengakhiri perlawanan mereka dengan akibat yang paling jauh. Tentu ada yang tersisa di antara mereka. Nyicitra jati menarik nafas panjang. Katanya, tetapi bukan maksud kita melakukannya. Atau sebaliknya perlawanan kitalah yang mereka hentikan. Nyicitra jati mengangguk. Katanya, setidak-tidaknya kita mempunyai kemungkinan yang sama dengan mereka. Pembicaraan mereka pun terhenti. Kedua orang perempuan itu agaknya sudah sampai di depan pintu. Sebenarnya lah sejenak kemudian, pintu bilik itu pun terbuka. Nyicitra jati dan Raraulan pun bergeser menjauhi pintu. Mereka berdiri melekat dinding yang berseberangan dengan pintu yang sudah terbuka itu. Bersiaplah, berkata salah seorang dari kedua orang perempuan itu. Untuk apa bertanya Raraulan? Bukankah kau dengar, bahwa kita harus pergi ke kepuh? Aku tidak mau. Sikapmu itulah yang disukai Raden Kuda Sembada. Tetapi kami berdua tidak suka kepada sikapmu itu. Tetapi aku tidak mau pergi ke kepuh. Di sini sekarang tidak ada Raden Kuda Sembada. Tidak ada orang yang akan membelamu jika aku memukulimu. Kau tidak akan melakukannya. Kenapa? Jika kau sakiti aku, Raden Kuda Sembada akan menjadi sangat marah kepada kalian. Wajah kedua orang perempuan itu menedang. Mereka tidak mengira bahwa perempuan itu akan memberikan jawaban seperti itu. Bukan jawaban seorang perempuan lugu, berkata kedua orang perempuan itu di dalam hati mereka. Seorang di antara mereka pun kemudian berkata, Raden Kuda Sembada tidak melihat apa yang kami lakukan di sini. Aku dapat mengatakannya. Ia tidak akan percaya. Ia tahu kau perempuan liar, sikap Raraulan benar-benar mengejutkan mereka. Tiba. Bita saja Raraulan itu pun tertawa. Katanya, jangan memaksa, nyewi. Sudah iku katakan, bahwa aku dan ibuku tidak mau pergi ke kepuh, bukankah itu sudah cukup jelas? Seorang dari kedua orang perempuan itu tiba-tiba saja meloncat menerkam Raraulan. Perempuan itu langsung memegang rambut Raraulan dan menariknya, kau tidak dapat menolak. Ikut kami. Kau akan diikat dengan tiang-tiang pedati. Jangan paksa aku, teriak Raraulan. Orang yang menarik rambut Raraulan itu membungkam mulutnya sambil menggeram, jika kau mencoba berteriak, aku cekik leharmu. Jika kau mati, aku akan mengatakan kepada Raden Kuda Sembada bahwa kau berusaha melawan. Aku masih sanggup mencari perempuan lain yang tidak seliar kau. Kau menyakiti aku. Aku tidak peduli. Ikut kami. Seorang yang lain pun segera menggapai tangan Nyicitrajati dan menariknya ke arah pintu bilik itu yang masih terbuka. Jangan, berkata Nyicitrajati, jangan bawa aku ke kepuh. Jangan pula bawa anakku. Keduanya tidak peduli. Seorang menarik tangan Nyicitrajati, yang lain menarik rambut Raraulan. Demikian Nyicitrajati diseret keluar dari bilik itu, ia pun berkata kepada Raraulan, ikut saja Nduk. Sampai ke halaman. Perempuan yang menyeretnya itu justru berhenti. Dengan kasar perempuan itu bertanya, apa maksudmu, hi? Aku ingin memberitahu kepada anak perempuanku agar ia tidak bertahan. Ia akan kesakitan, karena rambutnya itu. Jika anakmu tidak terlalu liar, aku tidak akan menyakitinya, sahup perempuan yang menarik rambut Raraulan. Namun Raraulan tanggap pernyataan ibunya. Nyicitrajati ingin melepaskan diri setelah mereka berada di halaman. Agaknya Nyicitra memilih tempat yang lebih luas dari ruangan di dalam rumah itu. Beberapa saat mereka sudah keluar dari pintu butulan rumah itu. Di halaman telah siap sebuah pedati yang akan dipakai untuk membawa Raraulan ke kepuh. Kau harus naik ke pedati itu. Tangan dan kakimu akan diikat. Jika kau merontak atau berteriak, maka akibatnya akan menjadi sangat buruk bagimu. Raraulan yang masih dipegang rambutnya itu mengikut saja sampai ke belakang pedati itu. Namun tiba-tiba ia berkata, Sudah aku katakan, aku tidak mau pergi ke kepuh. Jangan paksa aku. Diam. Kau tidak mempunyai pilihan. Raraulan tidak menjawab lagi. Ia sudah menahan diri sampai jantungnya hampir meledak. Tiba-tiba saja sikunya telah menghantam lambung perempuan yang menarik rambutnya itu. Serangan itu benar-benar tidak terduga. Karena itu, maka perempuan itu pun terdorong surut. Dengan serta mertat tangannya yang memegangi rambut Raraulan pun terlepas. Raraulan melangkah surut selangkah. Dibenahinya rambutnya yang berderai. Kau gila perempuan liar, geram perempuan yang lambungnya kesakitan. Kau mencoba melawan, hi. Raraulan justru tertawa. Katanya, sebenarnya aku sudah siap melakukannya di bilik itu. Tetapi ibuku lebih senang kita bermain-main di tempat yang lebih luas. Karena itu, aku biarkan kau menarik rambutku sampai ke halaman ini. Tetapi apa yang kau lakukan itu sudah cukup. Kau kira aku tidak merasa sakit dengan tingkahmu. Bukan hanya badanku, tetapi juga hatiku. Perempuan itu benar-benar heran melihat sikap Raraulan. Apalagi pada saat yang bersamaan, Nyicitrajati telah merenggut tangannya pula sambil berkata, Sudahlah. Biarkan kami pergi. Jangan ganggu kami lagi. Pergi? Begitu saja kau akan pergi bertanya perempuan yang telah menyeret Nyicitrajati. Ya. Kami berdua akan pergi. Kenapa? Apakah kau juga sudah gila seperti anakmu? Kami bawa kau berdua kemari dalam rangkaian kerja yang kami lakukan. Begitu enaknya kau akan pergi? Kau umpankan anakku kepada iblis yang bernama Kuda Sembada itu agar kau dan kawan-kawanmu dapat menjadi keluarga dari perburuan Kedung Jati yang besar itu? Itu satu mimpi buruk, Nyai. Setelah umpan yang kau berikan diterima oleh Kuda Sembada, maka kau akan dilempar ke tempat sampah. Gila. Kau tahu apa tentang perguruan Kedung Jati? Kau kira aku tidak mengenal perguruan Kedung Jati yang dipimpin oleh kisah balintang yang memiliki tongkat baja putih itu? Dari mana kau tahu? Sudahlah. Biarkan kami pergi. Tiba-tiba saja perempuan itu bersuit nyering. Nampaknya ia telah memberikan isyarat kepada kawan-kawannya yang ada di rumah itu. Kecuali dua orang laki-laki yang berdiri di dekat pedati itu maka beberapa orang laki-laki telah keluar dari rumah itu. Ternyata dua di antara empat laki-laki yang datang bersama kedua orang perempuan itu ada pula di rumah itu. Selebihnya beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Nyi Citra Jati dan Rara Wulan. Kedua orang perempuan ini menjadi gila, geram salah seorang perempuan itu, mereka berniat untuk melawan atau lari. Karena itu jaga agar keduanya tidak dapat lari. Kami berdua akan memberi mereka sedikit peringatan agar mereka tidak mencoba untuk melawan kehendak kami. Rara Wulan tertawa pula. Katanya, ternyata kalian berdua masih juga mempunyai harga diri, Nyi. Kalian tidak minta bantuan kawan-kawanmu untuk beramai-ramai menangkap. Aku dan ibuku. Tetapi kalian berdualah yang akan mencobanya. Setan Bektina. Jangan menyesali nasibmu yang buruk. Kau akan aku lempar ke sarang serigala lapar. Kau tidak akan berani melakukannya. Kuda Sembada Senja nanti akan datang dan menyarat kalian berdua untuk dilemparkan ke sarang macan kumbang. Kedua perempuan itu menjadi tidak sabar lagi. Mereka segera bersiap untuk memaksa Rara Wulan dan Yicitra Jati. Tetapi Rara Wulan dan Yicitra Jati pun telah bersiap pula. Disingsingkannya kain panjangnya. Di bawah kain panjangnya, ternyata keduanya mengenakan pakaian khusus mereka. Perempuan-perempuan gila, geram perempuan yang menarik rambut Rara Wulan. Siapakah sebenarnya kalian berdua? Hi! Rara Wulan lah yang menjawab. Bukankah aku perempuan dari grobogan? Yang sengaja kau jemput karena aku sangat merindukan Raden Kuda Sembada meskipun aku belum pernah melihat wajahnya? Cukup, bentak perempuan itu. Katakan, siapa namamu? Rara Wulan tertawa. Namun ia pun menjawab, namaku. Warasasi. Kau pernah mendengar. Namamu tidak ada artinya. Tetapi bukankah kau bertanya tentang namaku itu ya? Dan siapa nama ibumu itu? Yicitra Jatilah yang menyebut, namaku tidak ada artinya. Buat apa kau menanyakannya? Aku hanya ingin tahu, siapakah nama perempuan yang telah aku bunuh di tempat ini. Pedati itu akan membawa mayat kalian berdua dan akan kami lemparkan ke padang. Perdu agar menjadi makanan binatang buah serta burung-burung pemakan bangkai. Tetapi Rara Wulan pun menyahut, bagaimana menurut pendapatmu, jika kalian berdua sajalah yang dimuat di pedati itu. Cukup, bentak perempuan yang menyeret Yicitra Jati, sekarang bersiaplah untuk mati. Rara Wulan dan Yicitra Jati tidak menjawab lagi. Tetapi mereka pun segera mempersiapkan diri. Kedua orang perempuan yang menculik Rara Wulan dan Yicitra Jati itu pun segera bergeser. Tiba-tiba saja seorang dari mereka telah meloncat menyerang Rara Wulan. Dengan tangkasnya Rara Wulan menghindari serangan itu. Tangan perempuan yang terjulur mengarah ke dada Rara Wulan itu tidak menyentuh sasaran. Rara Wulan sempat mengelak dengan bergeser ke samping sambil memiringkan tubuhnya. Namun dalam pada itu, kaki Rara Wulan yang telah terjulur. Lawannya tidak menduga sama sekali bahwa Rara Wulan mampu bergerak demikian cepat. Karena itu, maka perempuan itu terlambat menghindar. Kaki Rara Wulan pun telah mengenai lambung perempuan itu hingga terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja perempuan itu kehilangan keseimbangan. Namun untunglah bahwa ia masih mampu mempertahankan keseimbangannya. Sementara itu Yicitra Jati pun tertawa sambil berkata, Nah, dalam sekilas kau dapat melihat, apa yang akan terjadi dengan kau dan perempuan itu. Iblis kau. Seandainya benar kau memiliki ilmu yang tinggi, apakah kau tidak melihat orang-orang yang mengelilingimu? Mereka akan membantaimu seperti membantai kucing sakit-sakitan. Bukankah kau mempunyai harga diri sehingga kau akan turun ke Arna seorang melawan seorang? Persetan kau. Yicitra Jati tidak sempat menjawab. Perempuan yang marah itu telah meloncat menyerangnya. Kakinya terjulur lurus mengarah langsung ke wajah Yicitra Jati. Serangan yang bagus, Yicitra Jati hampir berteriak. Namun Yicitra Jati itu sempat merendahkan dirinya, sehingga serangan kaki itu sama sekali tidak mengenainya. Namun perempuan itu pun bergerak dengan cepat pula. Kakinya yang tidak mengenai tubuh lawannya itu pun segera berputar. Demikian kaki itu menyentuh tanah, maka kakinya yang satu lagi segera terangkat. Tubuh perempuan itu membelakangi Yicitra Jati, sementara kedua tangannya bertumpu di tanah. Tetapi Yicitra Jati melihat serangan itu pula. Sekali lagi bergeser ke samping, sehingga serangan lawannya itu pun tidak mengenainya pula. Namun demikian lawannya itu berdiri tegak, maka Yicitra Jati telah meloncat dengan tangkasnya. Tubuhnya berputar sementara kakinya terayun dengan derasnya. Terdengar jerit tertahan. Kaki Yicitra Jati telah menyambar kaki perempuan itu sehingga perempuan itu terpelanting jatuh berguling di tanah. Kecepatan gerak Yicitra Jati sangat mengejutkan lawannya dan bahkan orang-orang yang menyaksikannya. Ternyata kedua orang perempuan yang diculik di pasar itu bukan perempuan kebanyakan. Mereka adalah perempuan yang memiliki kemampuan olahkan huragan. Bahkan kedua orang perempuan yang telah menculiknya itu segera mengetahui bahwa kedua orang perempuan itu memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Karena itu, maka keduanya tidak mau terlambat. Mereka juga tidak mau terlalu banyak kehilangan waktu, karena mereka harus segera sampai dikepuh. Perempuan ini benar-benar liar, berkata kedua orang perempuan yang menculiknya itu di dalam hati. Namun mereka justru ingin tahu, apakah dengan demikian Raden Kuda Sembada akan semakin senang karenanya. Karena itu, maka perempuan yang menerapnya citra jati keluar dari bilik itu pun segera memberikan aba-aba, jangan biarkan kedua orang perempuan liar ini terlalu lama bertingkah. Raden Kuda Sembada tentu telah menunggu. Beberapa orang laki-laki yang berada di halaman itu pun segera bergerak. Mereka pun menyadari, bahwa kedua orang perempuan itu bukan perempuan kebanyakan. Tetapi mereka bersama-sama tentu tidak akan mengalami kesulitan menangkapnya. Dalam pada itu, Rarawulan dan Yicitra Jati yang melihat beberapa orang laki-laki itu bergerak mendekati mereka dari segala arah itu pun segera mempersiapkan diri pula. Bagaimanapun juga jumlah mereka yang terlalu banyak itu harus dihadapi dengan hati-hati. Sejenak kemudian, maka Yicitra Jati dan Rarawulan pun telah terkepung. Dua orang perempuan, dua orang laki-laki yang menyiapkan pedati, serta empat orang laki-laki yang keluar dari dalam rumah itu termasuk dua orang laki-laki yang pernah dilihat oleh Yicitra Jati dan Rarawulan sebelumnya. Delapan orang, Yicitra Jati yang berada di dalam kepungan bersama Rarawulan. Ya, Ibu, Yicitra Jati dan Rarawulan. Kita hadapi mereka berpasangan. Kita tidak usah mengambil jarak. Baik, Ibu. Namun sebelum mereka terlibat dalam pertempuran selanjutnya, Yicitra Jati dan Rarawulan melihat dua orang laki-laki berdiri sejenak di regol halaman rumah itu. Bahkan beberapa saat kemudian, keduanya telah melangkah masuk. Orang-orang yang mengepung Yicitra Jati dan Rarawulan itu pun melihat mereka pula. Seorang di antara beberapa orang laki-laki yang mengepung Yicitra Jati dan Rarawulan itu pun bertanya, Siapakah kalian, Hi? Tetapi dua orang di antara beberapa orang laki-laki itu telah pernah melihat mereka. Mereka adalah keluarga kedua orang perempuan yang ada di dalam kepungan itu. Jadi kalian akan ikut campur, bertanya salah seorang dari kedua orang laki-laki itu, Nasib kalian semuanya ternyata memang buruk. Kami tidak mempunyai pilihan lain. Kami harus membunuh kalian semuanya. Berempat, agar untuk selanjutnya kalian tidak akan mengganggu kami lagi. Kau kenal mereka bertanya kawannya? Tidak. Tetapi aku pernah melihat mereka. Aku tahu mereka adalah keluarga kedua orang perempuan liar ini. Jika demikian, kita harus membinasakan mereka pula. Mereka tentu akan melibatkan diri jika kita bunuh kedua orang perempuan ini. Kecuali jika mereka pengecut. Namun Yicitra Jati itu menjawab, Kami tidak akan ikut campur, Kisanak. Kecuali jika keadaan memaksa. Apa maksudmu bertanya laki-laki yang bertubuh raksasa? Dua orang perempuan itu akan dapat mengatasi kesulitan mereka. Aku datang sekedar untuk menonton. Gila. Kau terlalu sombong. Kau akan melihat akibat kesombonganmu itu. Kecuali jika keadaan membuat hatiku semakin tenang. Ibu. Yicitra Jati itu pun tersenyum. Katanya, marilah kita tunjukkan kepada ayah dan suamimu, bahwa kita dapat menyelesaikan persoalan ini tanpa mereka. Raraulan tertawa pendek. Apa yang kalian tertawakan? Teriak perempuan yang menarik rambut Raraulan. Jawab Raraulan ternyata menyakiti hatinya. Kau. Kau justru menjadi kebingungan. Perempuan itu tidak menunggu lebih lama lagi. Jantungnya yang bagaikan di sengat api itu telah membuatnya semakin marah. Karena itu, maka ia pun berteriak, tangkap. Hidup atau mati. Kalau kau bunuh aku, berarti kau tantang kuda sembada, aku tidak peduli. Orang-orang yang mengepung Yicitra Jati dan Raraulan pun segera berloncatan menyerang. Namun Yicitra Jati dan Raraulan sudah siap. Bahkan mereka ingin menunjukkan kepada Kicitra Jati dan Gelagah Putih, bahwa mereka berdua dapat menyelesaikan lawan-lawannya, meskipun mereka harus mengerahkan kemampuan mereka. Yicitra Jati dan Raraulan menyambut serangan-serangan itu dengan kemampuan mereka yang tinggi. Dengan cepat, keduanya menyerang kedua orang perempuan yang bersama-sama beberapa orang laki-laki mengepungnya. Serangan Yicitra Jati dan Raraulan datang begitu tiba-tiba. Tangan Raraulan telah menghentak dada, sementara kakinya Yicitra Jati sudah mengenai lambung. Kedua orang perempuan yang terkejut sekali sehingga mereka tidak mampu mengelak sama sekali. Karena itu serangan-serangan itu telah mengguncang pertahanan mereka. Perempuan yang lambungnya dikenai kakinya Yicitra Jati itu terdorong beberapa langkah surut. Betapapun ia berusaha untuk bertahan, namun akhirnya perempuan itu pun telah terjatuh pula. Meskipun ia berhasil dengan cepat melenting berdiri, tetapi lambungnya telah tersengat perasaan nyeri. Dalam pada itu, maka beberapa orang laki-laki yang berdiri mengepung kedua orang perempuan itu telah bergerak hampir serentak. Sebagian dari mereka menyerang Yicitra Jati. Sebagian lagi menyerang Raraulan. Pertempuran menjadi semakin sengit. Baik Yicitra Jati, maupun Raraulan, harus bertempur melawan beberapa orang. Masing-masing di antara lawan mereka, terdapat seorang perempuan. Untuk melawan beberapa orang bersama-sama, maka Yicitra Jati dan Raraulan tidak lagi dapat bermain main. Mereka benar-benar harus meningkatkan ilmu mereka. Beberapa orang laki-laki dan perempuan itu bukannya orang yang tidak berilmu. Mereka merasa bahwa ilmu mereka sudah cukup memadai untuk dapat bergabung dalam sebuah perguruan besar yang disebut perguruan kedung jati. Raraulan harus berloncaran dengan cepat untuk menghindari serangan-serangan yang datang susul-menyusul seperti ombak di lautan. Namun tubuh Raraulan seakan-akan menjadi semakin ringan. Kakinya bagaikan tidak berpijak di atas tanah. Raraulan tidak hanya sekedar berloncatan menghindar. Tetapi sekali-sekali, Raraulan pun telah menyerang lawannya pula. Lawan-lawannya sama sekali tidak membayangkan bahwa perempuan yang diculik di pasar tanpa perlawanan itu ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi. Mereka pun kemudian menyadari bahwa perempuan itu dengan sengaja membiarkan diri mereka dibawa ke rumah itu untuk mengetahui siapakah yang telah berusaha menculik mereka itu. Tetapi sesadaran itu datang terlambat. Perempuan muda itu telah terlanjur menyingsingkan kain panjangnya dan bertempur dengan gerak yang sangat cepat, seperti seekor burung sikatan yang berburu belalang di rumputan. Perempuan yang telah menarik rambut Raraulan itu menjadi semakin kesulitan. Rasa-rasanya ia tidak lagi mempunyai ruang gerak. Meskipun beberapa orang laki-laki membantunya, namun setiap kali serangan Raraulan telah mengenai tubuhnya. Raraulan sendiri tidak dapat menghindari semua serangan dari lawan-lawannya. Sekali-sekali serangan lawannya telah menyentuh tubuhnya. Tetapi daya tahan Raraulan yang tinggi, mampu mengatasi sentuhan seneluhan serangan itu sehingga ia tidak merasa terlalu kesakitan. Sekali-sekali Raraulan menyeringai menahan nyeri. Namun kemudian rasa sakit itu pun mampu diatasinya. Perempuan yang telah menarik rambutnya itu benar-benar menjadi kesulitan. Ia tidak sempat menghindari serangan Rara. Bulan yang deras sekali menghantam pundaknya, sehingga tubuh perempuan itu bagaikan diputar pada sumbunya, kemudian terlempar jatuh di tanah. Hampir saja kepalanya membentur batang pohon yang dipergunakan Kicitrajati untuk bersandar. Kicitrajati dengan tangkasnya menyambar kepala itu dan meletakkannya di atas tanah. Hati-hati sedikit. Nyai, berkata Kicitrajati, jika kepalamu mementur pohon itu, maka tamatlah riwayatmu. Sekeras-keras tulang kepalamu tentu masih lebih keras batang pohon itu. Wajah perempuan itu menjadi panas bagaikan terpanggang di atas api. Dengan cepat ia mencoba melenting berdiri. Namun ternyata ia harus berdesah menahan sakit dipundaknya. Kalau kau sudah letih, beristirahatlah. Nyai, perempuan itu mengeram. Dengan serta merta ia pun menyerang Kicitrajati. Namun serangannya tidak menyentuh apa-apa. Perempuan itu menjadi semakin marah. Namun kemarahannya itu ditumpahkannya kepada perempuan muda yang telah diculiknya itu. Perempuan binal itu akan mati. Kicitrajati tidak menjawab. Ia pun tidak menghalangi ketika perempuan itu berlari-lari kecil, kembali memasuki lingkaran pertempuran. Sementara itu, Nyai Kicitrajati pun telah membuat lawan-lawannya mengalami kesulitan. Setiap kali berganti-ganti lawannya terlempar dari arena dan jatuh berguling di tanah. Namun mereka pun segera bangkit lagi dan memasuki arena pertempuran kembali. Namun serangan-serangan mereka tidak banyak berarti bagi Nyai Kicitrajati yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Setiap kali serangan-serangan Nyai Kicitrajati justru telah mengenai lawannya. Tetapi Nyai Kicitrajati itu seakan-akan menunggu apaan akan dilakukan oleh raraulan yang menjadi sasaran langsung dari orang-orang yang menculiknya itu. Namun dalam pada itu, mereka yang bertempur di halaman itu tidak menyadari bahwa seorang laki-laki telah keluar lewat pintu butulan dengan diam-diam menuntun seekor kuda. Namun Kicitrajati dan gelagah putih masih sempat mendengar derap kaki kuda yang berlari, menyusuri jalan sempit di sebelah dinding halaman rumah itu. Kau dengar derap kaki kuda gelagah putih, bertanya Kicitrajati. Ya ayah, ada sesuatu yang perlu mendapat perhatian. Ya ayah, mungkin pertempuran ini akan berkembang. Kicitrajati mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berdesis, padukuhan ini agaknya sebuah padukuhan yang aneh. Gelagah putih. Kenapa? Atau mungkin karena padukuhan ini terletak di kademangan Wiasari, maka setiap orang tidak menghiraukan keadaan orang lain. Mereka tidak ingin terlibat ke dalam kesulitan dengan mencampuri persoalan yang bukan persoalannya. Gelagah putih mengangguk-angguk. Rasa-rasanya memang tidak ada yang menghiraukan apa yang telah terjadi di halaman rumah itu. Mungkin karena halaman rumah itu luas sehingga tetangga-tetangganya tidak mendengar apa yang telah terjadi. Apalagi di sebelah kanan rumah itu terdapat sebuah jalan kecil yang bermuara pada jalan yang lebih besar. Di depan rumah itu. Atau seperti yang dikatakan oleh Kicitrajati. Orang-orang padukuhan itu tidak peduli, atau sengaja tidak mau mencampuri persoalan orang lain karena berbagai macam alasan. Dalam pada itu pertempuran yang terjadi di halaman rumah itu pun menjadi semakin sengit. Kicitrajati dan Raraulan menjadi semakin garang bagi lawan-lawannya. Setiap kali terdengar keluhan tertahan, umpatan kasar dan teriakan kesakitan. Lawan-lawan mereka pun jatuh bangun oleh serangan-serangan kedua orang perempuan itu. Semakin lama keadaan lawan-lawannya Kicitrajati dan Raraulan pun menjadi semakin sulit. Serangan-serangan Kicitrajati dan Raraulan semakin lama menjadi semakin berbahaya. Sebenarnya lah Kicitrajati dan Raraulan pun akhirnya menjadi muak melihat orang-orang yang bertempur bersama melawan mereka dua. Karena itu maka serangan-serangan mereka pun menjadi semakin menentukan. Seorang laki-laki yang bertubuh kekurus-kurusan, telah terpelanting dan membentur bebatur rumah. Kepalanya terasa menjadi pening. Ketika ia berusaha untuk bangkit, maka rasa-rasanya semuanya pun berputar. Kepalanya terasa nyeri dan darahnya yang hangat pun meleleh dari luka di kepalanya. Belum lagi orang itu mampu memperbaiki keadaannya, serta turun kembali ke Arna. Seorang laki-laki yang bertubuh agak gemuk dengan otot-ototnya yang menonjol di permukaan kulitnya, berteriak kesakitan. Raraulan yang meloncat sambil memutar tubuhnya, kakinya telah terayun menghantam kening. Laki-laki itu terlempar ke samping beberapa langkah. Namun kemudian ia pun jatuh berguling. Laki-laki itu tidak segera mampu bangkit berdiri, tulang punggungnya terasa seakan-akan telah menjadi retak. Demikianlah, seorang demi seorang lawan-lawan Nyichitrajati dan Raraulan pun berjatuhan. Namun ternyata Raraulan sengaja masih membiarkan perempuan yang menarik rambutnya memberikan perlawanan. Nyichitrajati pun melihat bahwa Raraulan agaknya dengan sengaja membiarkan perempuan itu masih tetap bertempur di antara lawan-lawannya yang tersisa, sehingga Nyichitrajati pun masih juga membiarkan perempuan itu bertempur terus. Nyichitrajati pun akhirnya mengetahui maksud Raraulan. Ia ingin membiarkan perempuan yang menarik rambutnya itu menjadi satu-satunya lawannya yang masih mampu berlahan untuk berhadapan seorang melawan seorang. Nyichitrajati pun akhirnya juga memutuskan di dalam hatinya untuk melemparkan lawan-lawannya yang lain, kecuali seorang perempuan, dari Arna Pertempuran. Sebenarnya lah laki-laki yang bertubuh raksasa itu pun akhirnya terpelanting juga dari Arna. Ketika dengan serta mereta ia bangkit berdiri maka kakinya Nyichitrajati terjulur lurus ke dadanya. Terdengar laki-laki bertubuh raksasa itu mengaduh. Rasa-rasanya dadanya telah tertindih oleh segumpal batu hitam yang dilemparkan dan teripisan rumah itu ke dadanya. Ketika laki-laki itu sekali lagi terbanting jatuh, maka dirasanya nafasnya seakan-akan telah terputus. Demikian pula lawan Raraulan. Satu demi satu mereka terlempar dari Arna dan tidak bangkit lagi. Yang tinggal kemudian adalah dua orang perempuan. Seorang yang menarik rambut Raraulan, sedangkan yang seorang lagi yang telah menyeret Nyichitrajati keluar dari ruangan. Nah, kita berhadapan lagi seorang dengan seorang, geram Raraulan, kita akan membuat perhitungan khusus. Kau atau aku yang akan terbaring di halaman ini. Wajah perempuan yang menarik rambutnya itu menjadi pucat. Keringat dingin mengalir dari seluruh tubuhnya. Sementara Nyichitrajati pun berkata kepada perempuan yang masih bertempur melawannya, Nah, kita pun tidak akan diganggu oleh siapa-siapa lagi. Marilah, Arna ini akan menjadi milik kita berdua. Sementara anakku biar membawa lawannya menyingkir menjauhi Arna yang akan kita pergunakan untuk bertempur sampai batas akhir. Perempuan itu pun tidak menjawab pula. Tetapi terasa darahnya bagaikan menjadi semakin sendat. Kau tidak mempunyai pilihan, berkata Nyichitrajati, Melawan atau tidak melawan, aku akan menyerangmu dan menghancurkan pertahananmu. Kau dan perempuan itu telah menculik aku dan anak perempuanku. Sekarang, kau dan perempuan itu harus bertanggung jawab. Sampai berapa tinggi ilmu kalian sehingga kalian berani menculik kami berdua dan mengumpankan anak perempuanku kepada orang yang menyebut dirinya kuda sembada itu. Tubuh perempuan itu mulai gemetar. Sementara Raulan pun berkata, dosa kalian jauh lebih besar dari semua laki-laki yang sudah terbaring dan tidak dapat bangkit lagi. Apalagi memberikan perlawanan. Kedua orang perempuan itu merasa tidak mempunyai harapan lagi. Melawan pun mereka tidak akan mampu. Bersama-sama beberapa orang laki-laki, keduanya tidak dapat mengalahkan ibu dan anak perempuannya yang mereka culik dari pasar wirasari. Penyesalan yang dalam telah mengguncang jantung mereka. Tetapi semuanya sudah terlambat. Kedua orang perempuan yang telah mereka culik itu nampaknya benar-benar mendendam kepada mereka berdua. Justru karena itu maka dalam pertempuran itu, mereka berdua telah disisakan. Beberapa saat lamanya kedua orang perempuan yang menculik Nyicitra Jati dan Raulan itu berdiri dengan teganya. Mereka tinggal menunggu, akhir dari permainan mereka yang gagal. Namun tiba-tiba saja Raulan pun berkata, jika kalian berdua bersedia minta maaf kepada kami, maka kami memaafkan kalian. Tetapi dengan janji, bahwa kalian tidak akan melakukan hal yang sama. Aku tidak berkeberatan kalian menyatakan diri masuk ke dalam lingkungan perguruan Kedung Jati, jika kisah balintang menyetujuinya. Tetapi tingkah laku kalian, kira kalian untuk masuk ke dalam perguruan Kedung Jati, jika kisah balintang menyetujuinya. Tetapi tingkah laku kalian, kira kalian untuk masuk ke dalam perguruan Kedung Jati adalah kira yang paling buruk yang aku ketahui sampai sekarang. Siapakah kalian sebenarnya, kisah nek bertanya salah seorang perempuan itu dengan suara yang bergetar. Kami berdua minta maaf atas kelancangan kami. Kami sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk melawan kalian berdua. Bagaimana dengan kau bertanya raraulan kepada perempuan yang seorang lagi? Aku juga minfa maaf. Satu kira yang baik untuk melepaskan diri. Apapun yang kau lakukan jika kau kami bebaskan, tentu akan lebih baik daripada jika kami membunuh kalian. Kami berjanji, berkata seorang di antara mereka dengan ada suara yang sangat dalam. Tetapi raraulan tertawa. Katanya, orang-orang seperti kalian ini tidak akan pernah menepati janji. Meskipun demikian, kali ini kami akan melepaskan kalian. Kami akan pergi. Kami akan menunggu apa yang kalian lakukan kemudian. Namun tiba-tiba saja seorang di antara kedua orang perempuan itu bertanya, apakah kalian berdua dari perguruan Kedung Jati yang dipimpin oleh kisah balintang? Kalian melihat bagaimana aku bertempur melawan kalian? Apakah kalian tidak melihat unsur gerak dari perguruan Kedung Jati? Kedua orang perempuan itu termangu-mangu. Namun seorang yang bertubuh kekurus-kurusan, berusaha untuk bangkit berdiri. Dengan suara yang beratia pun berkata, Ya, aku melihat unsur gerak dari perguruan Kedung Jati. Meskipun aku tidak terlalu memahaminya, tetapi aku melihatnya. Tiba-tiba saja seorang di antara kedua orang perempuan itu berlutut di hadapan Raraulan sambil berkata, Aku minta ampun. Aku tidak tahu dengan siapa kami berhadapan. Raraulan justru bergeser surut ketika perempuan yang lain pun berlutut pula di hadapannya. Kepada Nyi Citra Jati, Raraulan itu pun berkata, Marilah kita pergi, Ibu. Nyi Citra Jati membenahi kain panjang sejenak, demikian pula Raraulan. Kemudian kepada kedua orang perempuan itu ia pun berkata, Ingat, nama kuara sasi. Jika kau bertemu dengan kisah balintang, katakan, bahwa kami belum dapat menemuinya. Pada kesempatan lain, kami akan datang kepadanya. Seorang dari kedua orang perempuan itu pun berkata, Kami akan mengatakannya. Tetapi apakah kami akan pernah dapat kesempatan bertemu dengan kisah balintang? Bukankah itu urusan kuda sembada kedua orang itu tidak menjawab lagi? Demikianlah. Nyi Citra Jati dan Raraulan melangkah meninggalkan kedua orang perempuan itu. Beberapa orang laki-laki yang terbaring kesakitan, mencoba untuk bangkit berdiri. Nah bukankah kami tidak perlu menyeret kalian ke dalam pertempuran itu, berkata Nyi Citra Jati ketika keduanya menghampiri Ki Citra Jati dan Gelagah Putih. Keduanya tertawa. Katanya, ya, kalian mampu menyelamatkannya sendiri. Kami memang ingin memberi kesempatan kalian untuk sekedar menjadi penonton. Sekarang. Tetapi nampaknya persoalannya masih belum selesai. Agaknya persoalan ini masih akan berekor. Kenapa? Seorang dari para penghuni rumah ini berhasil meninggalkan halaman rumah ini berkuda. Kenapa tidak kalian hentikan? Kami mendengar derap kaki kuda di jalan sebelah. Kami tidak melihat orangnya. Mungkin orang itu sedang berusaha menghubungi siapapun. Mungkin orang itu telah pergi ke kepuh, kepuh? Ya. Kami berdua akan dibawa ke kepuh. Pedati itu disiapkan untuk membawa kami berdua. Sasi akan diikat. Tangannya dengan tiang-tiang pedati itu. Tetapi kami memutuskan untuk tidak pergi ke kepuh. Ki Citra Jati mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, Apakah kau tahu siapakah yang berada di kepuh itunya? Ki Kuda Sembada Salah seorang dari perguruan Kedung Jati. Kedua perempuan itu ingin kuda sembada membawa mereka ke perguruan Kedung Jati. Agaknya bersama beberapa orang laki-laki itu. Salah satu umpan yang diberikan adalah perempuan. Menarik, Nyai. Sebenarnya aku ingin pergi ke kepuh. Tetapi aku mempunyai banyak pertimbangan. Terutama tentang wulan. Ki Citra Jati mengangguk. Katanya, kau benar nyi. Kau tidak dapat membawa sasi dan suaminya sedang mengembang tugas. Ya, Kakang. Karena itu, aku urungkan niatku untuk mengajak sasi ke kepuh. Jika demikian, marilah kita tinggalkan tempat ini. Keempat orang itu pun telah bergeser melangkah ke pintu ketika terdengar derap kaki beberapa ekor kuda. Ki Citra Jati ternyata terlambat meninggalkan halaman itu. Ki Citra Jati, Nyicitra Jati, Gelagah Putih dan Raraulan terpaksa bergeser surut ketika mereka melihat empat orang berkuda memasuki halaman itu tanpa turun dari kudanya. Salah seorang dari mereka adalah Raden Kuda Sembada. Baru ketika kudanya berhenti di halaman, di dekat pendati yang telah dipersiapkan itu, keempat penunggang kuda itu meloncat turun. Seorang di antara mereka pun kemudian menerima kendali kuda Raden Kuda Sembada dan mengikatnya pada tonggak-tonggak di dekat pendapa. Raden Kuda Sembada melangkah mendekati Raraulan sambil tersenyum. Katanya, kau benar-benar seorang perempuan yang liar. Tetapi sudah aku katakan, semakin liar kau tentu akan semakin menarik bagiku. Karena itu, ketika seseorang memberitahukan kepada aku, bahwa kau telah berusaha untuk melepaskan diri, aku dengan tergesa-gesa datang kemari. Aku tidak mau kau terlepas. Justru perempuan seperti kaulah yang aku inginkan. Jantung Gelagah Putihlah yang bagaikan meledak. Tetapi ketika ia bergeser, maka Kicitrajati telah menggamitnya. Di telinga Gelagah Putih Kicitrajati berbisik, yang paling menyakitkan bagi laki-laki seperti itu adalah jika ia dikalahkan oleh seorang perempuan. Maksud tayah? Biarlah Raraulan mengakhiri kegilaannya. Raraulan memang tidak harus membunuhnya. Jika ilmunya lebih tinggi, Gelagah Putih mengangguk-angguk. Dalam pada itu, Raden Kuda Sembada itu pun berkata kepada Raraulan, Anak Manis, dengarlah. Aku ingin membawamu ke Kepuh. Pedati sudah tersedia. Nah, kau boleh melawan dengan keliaranmu. Tetapi akhirnya aku akan mengikat tangan dan kakimu pada tiang-tiang Pedati itu dan membawamu ke Kepuh. Aku tidak mau pergi ke Kepuh, jawab Raraulan. Tentu, kau tidak mau pergi ke Kepuh. Kau harus tidak. Mau. Jika kau menurut saja, maka seleraku akan hilang. Raraulan memang menjadi bingung, apa yang akan dikatakannya. Karena itu, untuk beberapa saat, Raraulan justru terdiam. Nah, berkata Raden Kuda Sembada, Marilah, ikut aku. Kita akan menemukan satu saat yang paling menyenangkan di dalam hidup kita. Raraulan masih belum dapat menjawab. Namun terasa jantungnya telah bergetar. Dalam pada itu, Kuda Sembada itu pun berkata kepada kawan-kawannya, Jaga ketiga orang itu. Nampaknya mereka adalah keluarga perempuan ini. Jaga agar mereka tidak mengganggu permainanku dengan perempuan ini. Jika ada yang keras kepala. Kita tidak mempunyai waktu untuk bergurau dengan mereka. Aku hanya ingin bermain dengan perempuan ini. Ketiga orang itu pun segera bergerak mendekati Kicitrajati, Nyicitrajati dan Gelagah Putih. Dengan kasar seorang di antara mereka berkata, Jangan berbuat aneh-aneh, agar kami tidak membunuh kalian. Jangan menganggap kami sekedar mengancam. Kami ingin benar-benar melakukannya jika kalian tidak mau mendengarkan peringatanku ini. Kicitrajati, Nyicitrajati dan Gelagah Putih tidak menjawab. Sementara ketiga orang itu telah berpencar mengitari mereka. Menurut pengelihatan Kicitrajati, Nyicitrajati dan Gelagah Putih, ketiga orang itu memang berbeda dengan beberapa orang laki-laki yang sudah terbaring di halaman, yang seorang demi seorang mulai bangkit. Nampaknya mereka mempunyai bekal yang cukup, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Sementara itu, Raden Kuda Sembada telah melangkah semakin mendekati Rarawulan. Karena itu, Rarawulan tidak mempunyai pilihan lain, kecuali bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sekali lagi ia menyingsingkan kain panjangnya. Sehingga Raden Kuda Sembada melihat pakaian khusus Rarawulan yang dikenakannya di bawah kain panjangnya itu. Langkah Raden Kuda Sembada terhenti ketika ia melihat pakaian khusus yang dikenakan oleh Rarawulan. Sementara itu seorang yang bertubuh agak gemuk berteriak. Hati-hati Raden, perempuan itu lebih liar dari seekor kucing hutan. Rarawulan sempat memandang laki-laki yang bertubuh gemuk yang telah bangkit berdiri meskipun nampaknya tubuhnya masih kesakitan. Yang menjadi bingung adalah dua orang perempuan yang telah menyatakan janjinya untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ketika Raden Kuda Sembada dan kawan-kawannya datang, maka rasa-rasanya mereka berdua pun akan dapat bangkit pula. Tetapi mereka sudah terlanjur mengucapkan janji mereka di hadapan kedua orang perempuan ibu dan anak itu. Dalam pada itu, setelah tertegun sejenak, Raden Kuda Sembada pun justru tertawa. Katanya, kau benar-benar seorang perempuan yang selama ini aku cari. Kau benar-benar menarik bagiku. Mungkin kuku-kukumu akan mencakar dan melukai kulitku. Tetapi justru perempuan yang seperti itulah yang aku inginkan. Rarawulan tidak menjawab. Tetapi kata-kata Raden Kuda Sembada itu membuat jantungnya bergelebar. Apalagi ketika Rarawulan melihat bibir Raden Kuda Sembada yang tertawa itu. Marilah, anak manis, desis Raden Kuda Sembada, sejauh mana kau mampu menunjukkan keliaranmu. Aku akan melayanimu bermain sampai kau berhenti sendiri karena kelelahan. Nah, kau tidak akan dapat menolak lagi. Gejolak di dada Rarawulan terasa semakin mengguncang jantung. Sikap dan wajah Raden Kuda Sembada membuatnya muak, tetapi juga membuatnya sangat gelisah. Kicitrajati, Nyicitrajati dan Gelagah Putih melihat suasana hati Rarawulan menghadapi laki-laki yang licik itu. Mereka melihat bahwa sikap laki-laki itu sangat mempengaruhi perasaan Rarawulan. Karena itu, maka tiba-tiba saja Kicitrajati tertawa sambil berkata, Kisanak. Apakahkah seorang penari topeng? Raden Kuda Sembada berpaling kepada Kicitrajati dengan kerut didai. Dengan suara yang bergetar Raden Kuda Sembada itu pun bertanya, Apa maksudmu? Kau seakan-akan sedang memerankan kelana sabrangan yang sedang merayu Dewi Chandra Kirana. Setan kau, geram Raden Kuda Sembada, Jika kau mencampuri permainanku, maka kawanku itu akan mengoyak mulutmu. Kau aneh. Biasanya seorang penari tidak menghiraukan sikap penontonnya. Mungkin penontonnya memujinya, tetapi satu ketika penonton dapat saja mencela. Jangan marah. Lanjutkan permainanmu. Permainanmu tidak terlalu jelek. Hanya agak cengeng. Diam. Atau kawanku benar-benar akan mengoyak mulutmu. Kicitrajati justru tertawa berkepanjangan. Sementara Nyicitrajati dan Gelagah Putih pun tanggap akan siap Kicitrajati, sehingga mereka pun segera menyesuaikan diri. Jangan marah-marah, kelana kala Dursila. Jangan pula memaksa jika Chandra Kirana menolak lamaranmu. Ternyata yang menjadi marah bukan saja Raden Kuda Sembada. Tetapi seorang kawannya yang berkumis tebal. Salah seorang dari tiga orang yang menyertainya, tidak dapat menahan diri lagi. Tiba-tiba saja ia meloncat sambil mengayunkan tangannya untuk menampar mulut Kicitrajati. Tetapi yang terjadi adalah di luar perhitungan mereka. Selagi tangan orang itu masih terayun, maka telapak tangan Kicitrajati telah mendahuluinya, menampak dada orang lain. Akibatnya pun sangat terpelanting jatuh terlentang. Meskipun dengan cepat orang itu meloncat bangkit, tetapi terasa dadanya menjadi nyeri. Nafasnya agak tersendat, seakan-akan dadanya terhimpit batu. Raden Kuda Sembada juga terkejut menyaksikannya. Kawannya yang berkumis tebal itu adalah seorang yang berilmu tinggi. Namun demikian mudahnya ia didorong sehingga jatuh terlentang. Namun Raden Kuda Sembada itu menganggap bahwa yang terjadi adalah satu kebetulan, karena kawannya itu lengah. Kawannya tentu menganggap orang tua itu tidak akan mampu berbuat banyak, meskipun sikapnya sangat menjengkelkan. Seharusnya ia lebih berhati-hati, berkata Raden Kuda Sembada di dalam hatinya, sikap orang tua itu menunjukkan, bahwa ia tentu memiliki bekal untuk berbuat demikian. Namun peristiwa itu seakan-akan telah membangunkannya Raraulan dari mimpi buruknya. Orang yang berdiri di hadapannya itu tidak lagi dianggapnya sebagai hantu yang memuakan, tetapi sebagai seorang laki-laki yang akan merendahkan derajatnya sebagai seorang perempuan. Dengan demikian, maka perasaan Raraulan pun menjadi mapan. Ia pun sadar sepenuhnya, apa yang harus dilakukannya terhadap orang yang bernama Raden Kuda Sembada itu. Tanpa menghiraukan apa yang terjadi dengan kicitra jati, maka Raraulan telah benar-benar bersiap lahir dan batinnya untuk menghadapi Raden Kuda Sembada. Ketika Raraulan bergeser, maka Raden Kuda Sembada telah bergeser pula. Ternyata Raraulan tidak menunggu lagi. Justru Raraulanlah yang telah menyerang laki-laki itu lebih dahulu, meskipun serangannya masih sekedar untuk memancing lawannya. Namun dengan demikian, maka keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran yang semakin lama menjadi semakin cepat. Dalam pada itu, sejak mereka terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya, maka Raraulan dengan sengaja telah menunjukkan ciri-ciri unsur-unsur gerak dari perguruan Kedung Jati yang dipelajarinya dari Sekar Mirah. Raden Kuda Sembada semula tidak begitu mengamati unsur-unsur gerak lawannya. Yang ingin dilakukan oleh Raden Kuda Sembada adalah segera menyelesaikan pertempuran itu. Memaksa perempuan yang dianggapnya liar itu tunduk kepadanya dan menurut semua perintahnya. Dengan demikian, maka perempuan itu akan segera terikat pada tiang-tiang pedati yang sudah disiapkan itu serta dibawa ke kepuh. Namun ternyata perempuan itu tidak mudah ditundukan. Bahkan untuk menarik perhatian Raden Kuda Sembada atas unsur-unsur gerak ilmunya, Raraulan pun berkata, Jadi kau benar-benar orang dari perguruan Kedung Jati, Kuda Sembada. Apa pedulimu? Aku mengenali unsur-unsur gerakmu meskipun kau berusaha untuk menyembunyikannya. Apa yang kau ketahui tentang perguruan Kedung Jati? Aku kira kau tidak terlalu dungu untuk dapat mengenalinya, Kuda Sembada. Raden Kuda Sembada meloncat surut untuk mengambil jarak. Baru ia sadar bahwa ia mengenal unsur-unsur gerak perempuan yang dianggapnya liar itu. Unsur-unsur gerak dari perguruan Kedung Jati. Untuk meyakinkannya, maka Raden Kuda Sembada itu pun meningkatkan ilmunya. Geraknya menjadi semakin cepat. Serangan-serangannya menjadi semakin berbahaya. Raraulan pun harus meningkatkan ilmunya pula. Dengan sengaja ia berusaha untuk memperlihatkan bahwa ia pun menguasai unsur-unsur gerak dari perguruan Kedung Jati. Raden Kuda Sembada pun kemudian melihat kenyataan yang dihadapinya. Perempuan yang dianggapnya liar itu ternyata perempuan yang menguasai ilmu dari perguruan Kedung Jati pula. Bahkan tataran ilmu perempuan itu terhitung tinggi, karena Raden Kuda Sembada tidak segera dapat menguasainya. Menyerahlah, berkata Raraulan, aku telah mendapat tugas khusus untuk menangkapmu, karena kau telah menodai perguruan Kedung Jati. Suara Raraulan yang dalam meyakinkan itu memang membuat jantung Raden Kuda Sembada berdesir. Dengan suara yang bergetar, hampir di luar sadarnya Raden Kuda Sembada itu pun bertanya, apa salahku? Kau masih bertanya, apa salahmu? Sementara kesalahan itu masih kau lakukan sekarang ini juga? Apa maksudmu? Aku adalah petugas khusus yang dikirim oleh kisah balintang untuk meyakinkan, apakah benar bahwa kau, Raden Kuda Sembada, sering mendapatkan umpan seorang. Perempuan dengan menyalahgunakan nama perguruan Kedung Jati. Sementara itu, unsur-unsur gerak yang kau tunjukkan adalah unsur-unsur gerak terburuk dari orang-orang yang mengaku murid perguruan Kedung Jati. Raden Kuda Sembada menjadi semakin gelisah. Sementara Raulan pun berkata, karena itu, menyerahlah aku akan membawamu kepada kisah balintang. Kemudian keputusan apa yang akan diambil oleh kisah balintang, itu bukan persoalanku lagi. Di mana kisah balintang sekarang? Pertanyaan yang sangat bodoh. Kau tidak mau menjawab pertanyaan yang serupa dari kedua perempuan itu. Kau menganggap pertanyaan mereka adalah pertanyaan yang bodoh. Sekarang kau bertanya di hadapan mereka. Bahkan di hadapan banyak orang. Bukankah pertanyaanmu itu pertanyaan yang lebih bodoh lagi? Ki Kuda Sembada menggeram. Sementara itu Raraulan pun terkata, tidak ada gunanya kau melawan warasiasi, kepercayaan kisah balintang. Aku memang datang untuk memancing agar aku dapat membuktikan betapa kau telah mengkhianati nama baik perguruan Kedung Jati. Karena itu maka tidak ada pilihan lain bagiku kecuali menangkap kau dan membawa menghadap kisah balintang. Wajah Kuda Sembada itu menjadi sangat tegang. Sementara Raraulan berkata selanjutnya, Dengar Kuda Sembada. Jika aku gagal membawamu menghadap kisah balintang, maka perintahnya, kau harus dibunuh. Persetan dengan kau perempuan liar. Aku tidak peduli. Aku harus menangkapmu dan membawamu ke kepuh. Atau jika itu tidak mungkin dilakukan, maka aku akan membunuhmu. Aku adalah utusan pilihan dari kisah balintang. Jika kau dapat membunuhku, maka kau akan mendapatkan apa saja yang kau inginkan dari kisah balintang. Jangan membual saja. Tubuhmu akan terkapar di halaman ini. Raraulan tidak menjawab. Tiba-tiba saja Raden Kuda Sembada itu menyerangnya sejadi-jadinya, seperti pusaran angin prahara yang menghentak, mengalir dengan derasnya ke arah gunung. Tetapi ternyata gunung itu sama sekali tidak menjadi goyah. Ia tetap berdiri dengan mantap, kokoh dan tidak tergoyahkan. Raden Kuda Sembada semakin menjadi gelisah. Serangan-serangannya tidak berhasil menguak pertahanan Raraulan yang kokoh dan rapat. Dengan demikian maka pertempuran antara Raden Kuda Sembada melawan Raraulan itu menjadi semakin sengit. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka. Semakin lama semakin tinggi. Ternyata Raden Kuda Sembada juga seorang yang berilmu tinggi. Ia memang mempunyai bekal untuk menyombongkan dirinya sebagai seorang murid yang mempunyai kedudukan penting di antara para murid dari perguruan Kedung Jati. Namun lawannya bukan saja memiliki ilmu tertinggi dari perguruan Kedung Jati yang diwarisinya lewat Sekar Mirah salah seorang yang memiliki tongkat kepemimpinan dari perguruan Kedung Jati yang jumlahnya hanya sepasang itu. Tetapi Raraulan telah menyadap ilmu dari Agung Sedayu, dari suaminya, Gelagah Putih, bahkan yang terakhir dari Nyicitrajati yang telah mengangkatnya menjadi anaknya. Dengan demikian, meskipun Raden Kuda Sembadat telah mengerahkan kemampuannya, tetapi tidak mudah baginya untuk menundukkan perempuan yang disebutnya sebagai perempuan liar itu. Namun yang ternyata telah mewarisi ilmu dari perguruan Kedung Jati pula, justru pada tataran tertinggi. Meskipun demikian, Kuda Sembadat tidak ingin menyerah. Apalagi kepada seorang perempuan. Meskipun seorang perempuan yang menyebut dirinya sebagai utusan terpercaya dari kisah balintang. Karena itu, maka Kuda Sembadat itu pun berusaha untuk mengerahkan segenap ilmunya untuk menguasai keadaan. Tetapi usahanya itu ternyata sia-sia. Setiap kali bukan serangan-serangannya yang berhasil mengenai sasarannya, menembus pertahanan raraulan dan mengenai tubuhnya, tetapi justru serangan-serangan raraulanlah yang berhasil mengenainya. Ketika Kuda Sembada itu melihat kesempatan terbuka, maka dengan serta merta ia meloncat sambil berputar. Kakinya terayun mendatar mengarah ke dada lawannya. Namun ternyata Kuda Sembada itu salah hitung. Dengan tangkasnya raraulan bergeser ke samping sambil memiringkan tubuhnya. Demikian kaki Kuda Sembadat terayun sejengkal di depan dadanya, dengan cepat raraulan meloncat sambil menjulurkan tangannya. Telapak tangannya yang terbuka dengan kerasnya menapak ke dada Raden Kuda Sembada yang masih belum mapan. Raden Kuda Sembadat tidak sempat menghindarinya. Telapak tangan raraulan yang mengenai dadanya itu terasa seperti hentakan sebongkah batu padas. Raden Kuda Sembadat terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Namun dengan susah payah Kuda Sembadat itu berusaha untuk tetap berdiri. Menyerahlah, berkata raraulan yang sengaja tidak memburunya. Wajah Raden Kuda Sembadat menjadi panas. Kesetiaannya kepada perguruan Kedung Jati tidak dapat menindas harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Karena itu, maka Raden Kuda Sembada itu pun mengeram, siapapun kau, tetapi kau hanya seorang perempuan. Sudah aku katakan, bahwa semakin liar seorang perempuan, maka ia semakin menarik bagiku. Karena itu tunjukkan kepadaku, betapa liarnya kau justru kau semakin menjadi penting bagiku. Kau sudah berani melawan perintah kisah balintang, aku tidak mau dihina oleh seorang perempuan. Jika demikian, maka kau akan segera mendekati saat-saat kematianmu. Raden Kuda Sembada mengeram. Dikerahkannya segenap kemampuannya, tenaga dalamnya serta daya tahan tubuhnya. Aku akan membunuhnya, Kuda Sembada itu mengeram. Namun Raraulan yang telah merasa direndahkan oleh. Kuda Sembada itu pun ingin menunjukkan, bahwa seorang perempuan tidak harus tunduk kepada seorang laki-laki. Karena itu, maka Raraulan pun telah mengerahkan tenaga dalamnya pula. Setelah menjajagi kekuatan dan tenaga lawannya beberapa lama, maka Raraulan pun yakin, bahwa ia akan dapat mengatasi kekuatan dan tenaga Kuda Sembada. Karena itu, ketika Raden Kuda Sembada meloncat sambil mengayunkan tangannya dilambari oleh segenap kekuatannya, Raraulan sama sekali tidak berusaha untuk menghindar. Bahkan Raraulan dengan sengaja telah meloncat pula untuk membentur serangan Kuda Sembada itu. Sebuah benturan yang keras telah terjadi. Dua kekuatan dilambari oleh tenaga dalam dari dua orang yang berilmu tinggi. Ternyata Raraulan tergetar surut beberapa langkah. Dengan mengerahkan segenap kemampuannya, Raraulan berusaha untuk menjaga keseimbangannya, sehingga Raraulan tidak jatuh terbanting di tanah. Meskipun Raraulan terhuyung-huyung, namun ia masih mampu untuk tetap berdiri di atas kedua kakinya. Meskipun demikian terasa dadanya menjadi nyeri. Nafasnya terengah-engah, sementara tangannya yang membentur serangan lawannya terasa sakit sekali. Namun sementara itu, Kuda Sembada terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya terbanting di tanah dan berguling beberapa kali. Seluruh tulang-tulang di tubuhnya bagaikan berpatahan. Tetapi Kuda Sembada itu pun dengan serta-merta berusaha untuk bangkit berdiri. Meskipun sambil menyeringai menahan sakit, namun Kuda Sembada itu dapat berdiri tegak. Iblis Betina, Geram Kuda Sembada, aku benar-benar akan membunuhmu. Aku biarkan tubuhmu terbaring di tengah-tengah simpang ampat agar semua orang yang lewat melihat dan menghinamu. Tetapi Raraulun menjawab, kau tidak usah bermimpi dalam keadaan seperti ini. Kau tidak mempunyai kesempatan. Sudah aku katakan, kau adalah murid dari perguruan Kedung Jati yang paling buruk. Bukan saja tataran ilmumu, tetapi juga kelakuanmu yang dapat mencemarkan nama baik perguruan Kedung Jati. Orang-orang itu memandang Raraulun dengan matanya yang bagaikan menyala. Raraulun melihat bibir orang itu bergerak-gerak. Tetapi ia tidak mendengar sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Apakah yang diucapkannya bertanya Raraulun di dalam hatinya? Namun sejenak kemudian, kuda sembada itu berdiri tegak sambil menggeram. Waktumu sudah habis setan betina. Kau akan mati terkapar di halaman ini. Aku tidak akan membawamu ke kepuh, karena kepuh tidak akan dapat menerimamu. Raraulun termangu-mangu sejenak. Kuda sembada itu pun kemudian berteriak, tangkap dan bunuh ketiga orang itu. Aku akan membunuh perempuan liar itu. Ketiga orang yang datang bersama Raden Kuda sembada itu pun segera bersiap. Sementara itu, beberapa orang laki-laki yang terpelanting ketika melawan Raraulan telah bangkit berdiri pula. Sementara kedua orang perempuan yang menculik Raraulan dan Yicitra Jati termangu-mangu kebingungan. Cepat! Kita akan selesai bersama-sama. Kemudian kita tinggalkan tempat ini. Orang-orang itu pun mulai bergerak. Yang telah bangkit pun telah bergeser pula mendekati ketiga orang yang datang bersama Raden Kuda sembada. Ketiga orang itu adalah orang-orang yang dianggap berilmu tinggi, sehingga bersama-sama dengan mereka, maka orang-orang yang masih saja kesakitan itu tidak akan mengalami tekanan yang terlalu berat. Tetapi kedua orang perempuan yang menculik Raraulan dan Yicitra Jati itu masih berdiri di tempatnya. Cepat, lakukan perintahku, teriak Raden Kuda sembada. Tetapi kedua orang perempuan itu tidak beranjak dari tempatnya. Dalam pada itu, sebelum kedua orang perempuan yang bingung itu mengambil keputusan, Raraulan pun berkata, kau sudah mencetak waktuku terlalu banyak. Sekarang segera menyerahlah. Aku bunuh kau setan betina. Raden Kuda sembada tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja kedua tangannya bergerak dengan cepat. Dua pisau belati kecil telah meluncur dari kedua tangannya itu. Raraulan memang sudah menduga, bahwa Raden Kuda sembada itu masih memiliki senjata rahasia. Ternyata diikat pinggangnya yang tertutup oleh bajunya, terdapat beberapa buah pisau belati kecil-kecil. Namun pisau kecil-kecil itu jika dilontarkan dengan kekuatan yang besar mengenai dada seseorang, maka pisau kecil itu akan menyusup dan menggapai jantung. Dengan tangkasnya Raraulan menghindari pisau-pisau yang meluncur itu. Sambil meloncat ke samping Raraulan memiringkan tubuhnya serta menggeliat. Pisau belati kecil itu memang tidak mengenainya. Tetapi Raden Kuda sembada benar-benar menguasai senjata-senjata rahasianya itu. Ketika kedua buah pisau belatinya tidak mengenai sasaran, maka dua pisau berikutnya telah meluncur pula. Raraulan terkejut. Demikian cepatnya lontaran kedua itu menyusulnya. Namun demikian, Raraulan masih sempat menghindarinya. Namun Raraulan pun sadar, bahwa serangan-serangan berikutnya pun akan datang beruntun dengan cepat pula, sehingga pada satu saat, ia akan kehilangan kesempatan untuk menghindar. Karena itu, maka Raraulan pun memutuskan tidak hanya sekedar berloncatan menghindar, tetapi ia harus menghentikan serangan-serangan itu. Tetapi Raraulan tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyerang dari jarak yang dekat. Jika ia berusaha bergeser lebih dekat lagi maka pisau-pisau kecil itu akan menyusup di tubuhnya. Jika pisau-pisau kecil itu mengenai dadanya, maka ujungnya akan dapat menyentuh jantung. Tetapi jika pisau itu mengenai perutnya, maka pisau itu akan hilang dan tenggelam ke dalam perutnya itu. Dengan demikian, maka Raraulan pun harus menyerang orang itu dari tempatnya berpijak. Serangan yang dapat mencapai sasaran dengan tanpa sentuhan kewadagan. Itulah sebabnya, maka Raraulan pun segera berusaha memusatkan nalar budinya. Beberapa kali ia masih harus berloncatan. Namun kemudian Raraulan itu pun tidak dapat menunda lebih lama lagi. Ketika dua buah pisau belati meluncur, Raraulan masih sempat menghindar. Namun kemudian Raraulan pun telah meluncurkan ilmunya yang diwarisinya dari Nyicitrajati, ibu angkatnya. Tetapi justru pada saat Raraulan siap meluncurkan ilmunya, maka dua buah pisau belati masih juga meluncur ke arahnya. Raraulan beringsut selangkah. Ia berhasil menghindar dari satu di antara kedua pisau belati itu. Tetapi yang satu lagi, ternyata masih juga mengenai pundaknya. Raraulan memekik meneriakan kemarahan. Bersamaan dengan itu, maka kekuatan aji pamungkasnya telah meluncur pula mengarah ke dada Raden Kuda Sembada. Raden Kuda Sembada pun terkejut sekali melihat sinar yang bagaikan memancar dan menebar mengarah ke dadanya. Tetapi segala sesuatunya telah terlambat. Raden Kuda Sembada pun terlambat mengerti bahwa lawannya adalah seorang perempuan yang berilmu sangat tinggi. Yang terdengar kemudian adalah teriakan Raden Kuda Sembada. Sementara itu tubuhnya pun tergetar dan terdorong beberapa langkah surut. Tubuh itu pun akhirnya terpelanting jatuh terlentang di tanah. Bersamaan dengan itu, maka beberapa orang yang menyerangki Citra Jati, gelagah putih dani Citra Jati pun telah terlempar pula dari arena. Beberapa orang menjadi pingsan. Tetapi ada di antara mereka yang tidak akan pernah bangun kembali. Raden Kuda Sembada itu pun terbaring diam di tanah. Kedua orang perempuan yang menculik Rara Wulan dani Citra Jati dari pasar Wirasari itu dengan ragu-ragu mendekat. Seorang di antara mereka pun berjongkok di sebelah tubuh Kuda Sembada yang terbaring diam. Dirabanya dadara dan Kuda Sembada, kemudian leharnya. Sambil menggeleng perempuan itu berkata kepada perempuan yang seorang lagi, ia sudah meninggal. Perempuan yang seorang lagi itu pun ikut berjongkok pula. Namun keduanya pun terdiam kebingungan. Sementara itu, gelagah putih telah berlari-lari mendapatkan Rara Wulan diikuti oleh Ki Citra Jati dani Citra Jati. Ternyata pisau belati kecil itu menancap di pundak Rara Wulan. Marilah Rara. Duduklah di bawah pohon itu. Rara Wulan tidak menggelak ketika gelagah putih memapahnya ke bawah pohon yang rindang di halaman rumah itu. Pisau ini terbenam cukup dalam ayah. Berkata gelagah putih. Pisau itu harus dicabut. Gelagah putih, sahut Ki Citra Jati. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Nyicitra Jatilah yang kemudian berkata, Bersandarlah pada tubuhku, nger. Biarlah pisau itu dicabut dari pundakmu. Tentu akan terasa sakit. Tetapi itu lebih baik daripada pisau itu terlalu lama menancap di pundakmu. Ayahmu akan mengobatimu. Rara Wulan tidak membantah. Nyicitra Jati pun kemudian duduk di tanah, sementara Rara Wulan menyandarkan tubuhnya. Dengan hati-hati Nyicitra Jati mendekap tubuh Rara Wulan sambil berkata, Kerahkan daya tahan tubuhmu Wulan. Rara Wulan tidak menjawab. Sementara itu Ki Citra Jati pun berkata kepada Gelagah putih, Cabutlah pisau kecil itu dengan hati-hati. Gelagah putih memang merasa ragu. Ia sadar bahwa Rara Wulan akan merasa sangat kesakitan. Tetapi Gelagah putih pun tahu, Bahwa pisau itu harus segera dicabut dari pundak Rara Wulan. Karena itu, maka Gelagah putih pun mengatupkan giginya. Dengan sangat hati-hati dipegangnya tangkai pisau itu. Terdengar Rara Wulan berdesah kesakitan. Meskipun ia telah mengerahkan daya tahan tubuhnya, Tetapi rasa sakit itu masih menyengat. Demikian pisau kecil itu tercabut, Maka darah pun mengalir semakin deras. Dengan cepat Ki Citra Jati telah menamburkan obat di atas luka yang berdarah itu. Rara Wulan merasa lukanya sangat pedih. Namun ia sadar bahwa obat itu justru mulai bekerja. Tubuh Rara Wulan menggeliat di luar sadarnya oleh perasaan sakit dan pedih. Tegapin Yi Citra Jati mendekap Rara Wulan semakin merapat di tubuhnya. Tahankan, Ger. Lukamu akan segera sembuh. Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi mulutnya masih menyeringai menahan sakit. Rara Wulan memang tidak menangis. Meskipun demikian, matanya menjadi basah. Beberapa saat Rara Wulan masih tetap bersandar di tubuh Nyi Citra Jati. Sementara itu, kedua orang perempuan yang berjongkok di sebelah tubuh Raden Kuda Sembada itu pun masih saja berjongkok di tempatnya. Mereka tidak tahu yang harus mereka lakukan. Sementara itu, tiga orang laki-laki yang terkapar lagi di dekat Roda Pedati telah mulai sadar pula. Ketika mereka bangkit untuk duduk, dilihatnya keempat orang yang tidak terkalahkan itu masih ada di halaman itu pula. Namun pada saat itu gelagah putih telah menolong Rara Wulan untuk berdiri. Sementara Nyi Citra Jati pun berdiri pula kepada kedua orang perempuan yang masih saja berjongkok di sisi tubuh Kuda Sembada. Nyi Citra Jati pun berkata, Tetapi dalam pertempuran kecelakaan itu dapat saja terjadi. Apalagi kami harus melawan kawan-kawanmu yang jumlahnya lebih banyak. Kedua orang perempuan itu tidak menjawab. Sementara itu, gelagah putih pun dengan hati-hati membimbing Rara Wulan berjalan perlahan-lahan meninggalkan tempat itu setelah obat yang ditaburkan oleh Kici Citra Jati memampatkan darahnya yang mengalir dari lukanya. Ketika mereka turun ke jalan di depan regol halaman rumah itu, mereka masih juga merasa heran. Tidak ada seorang pun yang tertarik mendengar hiruk pikuk pertempuran itu. Kici Citra Jati menarik nafas panjang. Katanya, inilah Wiasari, nger. Sebelumnya aku tidak begitu memperhatikan keadaan sejauh ini. Ya, ayah, sahut gelagah putih, memang agak berbeda dengan padukuhan-padukuhan di kademangan lain. Atau, bahkan padukuhan di kademangan Wirasari yang terletak agak jauh pun berbeda pula keadaannya. Kici Citra Jati mengangguk-angguk. Demikianlah mereka berjalan perlahan-lahan menuju ke penginapan yang jaraknya tidak terlalu dekat. Sementara itu raraulan yang terluka, masih harus dibantu oleh gelagah putih. Orang-orang yang berpapasan di jalan memang berpaling kepada mereka. Sekilas mereka memperhatikan keadaan raraulan. Namun kemudian mereka pun tidak menghiraukannya lagi meskipun mereka melihat baju perempuan itu bernoda darah. Orang-orang di Wirasari telah kehilangan perhatian mereka terhadap sesamanya, berkatanya Citra Jati. Ya, tidak ada yang mempersoalkan kedua orang yang semalam berkelahi di dekat pasar, sahut Ki Citra Jati. Ketika mereka memasuki gerbang penginapan, maka anak muda yang bertugas di penginapan itu pun dengan tergesa-gesa menyongsong mereka. Sambil memperhatikan raraulan anak muda itu pun bertanya, apa yang telah terjadi? Sedikit keributan, jawab Ki Citra Jati, tetapi sudah teratasi. Anak muda itu mengangguk-angguk. Namun ia pun bertanya, apakah ia benar-benar diculik oleh dua orang perempuan yang marah itu? Ya, anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Ia pun mengikuti gelagah putih yang memapah raraulan sampai pondok kecil itu. Ya, aku harus memberitahukan kepada kawan-kawan serta pemilik penginapan ini. Kenapa? Jika persoalannya nanti berkembang dan mengkait penginapan ini. Kita harus bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian anak muda itu pun meninggalkan pondok kecil itu sambil berpesan, jangan ada yang kemana-mana. Baik, anak muda, jawab Ki Citra Jati. Ketika anak muda itu pergi, maka raraulan pun segera berbaring di amben yang besar itu. Gelagah putih mengambil minuman yang masih ada di dalam mangkuk di atas geledek bambu. Minumlah, rara, desis gelagah putih. Dengan hati-hati raraulan bangkit duduk dan minum beberapa teguk. Kemudian ia pun telah berbaring kembali. Bagaimana keadaanmu? Ger bertanya Ki Citra Jati. Keadaanku sudah menjadi semakin baik, ayah. Kau harus minum obat. Bukan sekedar obat yang ditabur di atas lukamu. Gelagah putih pun kemudian pergi ke dapur penginapan itu untuk minta air putih yang sudah direbus untuk mencairkan serbuk obat yang dibawa oleh Ki Citra Jati. Obat ini akan memacu kesemiluhan serta memulihkan kekuatanmu, berkata Ki Citra Jati pula. Raraulan mengangguk. Betapapun pahitnya obat itu, tetapi raraulan harus menelannya. Dalam pada itu, ternyata dalam waktu dekat, pemilik penginapan dan yang telah berada di pondok kecil itu telah bertemu dengan Ki Citra Jati. Apa yang terjadi? Kisanek bertanya pemilik penginapan. Itu. Kami terpaksa berselisih dengan beberapa orang yang marah karena mereka merasa tersinggung. Kenapa? Yang diceritakan oleh Ki Citra Jati adalah persoalan penginapan itu, orang-orang itu tidak mau didahului oleh Ki Citra Jati dan keluarganya, meskipun akhirnya mereka juga tidak mau menyewa pondok kecil itu. Jadi apa mau mereka bertanya pemilik penginapan itu kepada anak muda yang sedang bertugas? Aku tidak tahu. Pemilik penginapan itu pun mengangguk-angguk. Kita harus berjaga-jaga. Mudah-mudahan persoalan ini tidak berkembang. Wirasari adalah daerah persimpangan sehingga watak lingkungan sulit untuk dikenali. Ya, Ki Sanak, Desis Ki Citra Jati. Baiklah. Kita akan berada di depan, berkata pemilik penginapan itu. Ternyata anak-anak muda yang bekerja di penginapan itu telah berada di penginapan. Demikian cepat mereka dihubungi. Agaknya rumah mereka tidak terlalu jauh. Yang sedang bertugas maupun yang tidak sedang bertugas, semuanya telah berkumpul di penginapan itu. Nampaknya pemilik penginapan ini serta mereka yang bertugas, bertanggung jawab penuh atas tamu-tamunya, Desis Belagah Putih. Ki Citra Jati mengangguk-angguk. Katanya, ya. Mereka agaknya berusaha bersungguh-sungguh untuk melindungi tamu-tamunya. Tetapi semuanya itu juga dilakukan bagi kentingan mereka sendiri pula. Kenapa kepentingan mereka sendiri, ayah bertanya galagah putih. Mereka tidak ingin penginapan ini kehilangan pasaran. Dengan berusaha melindungi orang-orang yang menginap di sini, maka penginapan ini akan mendapat nama baik. Orang-orang yang pernah menginap di penginapan ini akan mengatakan kepada kawan-kawannya, kepada tetangga-tetangganya dan kepada siapa saja yang akan pergi ke Wirasari, bahwa penginapan ini melindungi orang-orang yang menginap dengan sungguh-sungguh. Tentu saja sejauh kemampuan mereka. Jangan terlalu berprasangka, Kakang, Sahut Nyi Citra Jati. Tidak. Aku tidak berprasangka buruk. Yang mereka lakukan itu adalah tindakan yang wajar. Bagaimanapun juga pengharapan ini akan menjadi lebih baik dari sekedar menyediakan tempat untuk menginap. Persaingan di antara penginapan-penginapan menjadi semakin ketat sekarang. Galagah putih mengangguk-angguk sejenak kemudian, maka seorang pelayan penginapan itu telah menghidangkan minuman hangat. Sedangkan hari pun merangkak mendekati senja. Setelah mandi, Ki Citra Jati pun pergi melihat-lihat halaman depan penginapan itu. Ada beberapa orang yang duduk di serambi. Mereka berbincang tentang berbagai macam persoalan. Persoalan hidup mereka sehari-hari. Tetapi ada juga yang berbicara dengan sungguh-sungguh. Agaknya mereka membicarakan persoalan-persoalan yang penting. Mungkin tentang putaran perdagangan mereka. Tetapi mungkin juga tentang gejolak yang sering terjadi di Wirasari. Ki Citra Jati pun kemudian berdiri di luar pintu gerbang, melihat orang yang berlalu lalang di jalan, di depan penginapan itu. Namun Ki Citra Jati itu terkejut ketika ia melihat Ki Demang dan dua orang bebahu berjalan menuju ke pintu gerbang penginapan itu. Dengan cepat Ki Citra Jati berusaha untuk berdiri di belakang orang yang juga berdiri melihat orang-orang yang lewat. Tanpa berpaling Ki Demang dan kedua orang bebahu itu langsung masuk ke pintu gerbang penginapan. Selamat sore, Ki Demang, sapa seorang anak muda yang bertugas yang kebetulan berada di halaman. Ki Demang memandang anak muda itu sejenak. Tanpa menjawab sapa anak muda itu, Ki Demang pun bertanya, kau petugas di penginapan ini?